Tuan Zuo, Yuofu sudah kembali ke suku Musang Suci. Bagaimana kalau kita berangkat sekarang? Siko melaporkan kepada Zuo Wan apa yang dilihatnya dan didengarnya di rumah gubernur setelah kembali ke lembah. Zuo Wan menganggup dan menoleh ke Yulu. Saudara Yulu, apa yang akan kulakukan sangat berbahaya. Kau harus kembali ke suku klan pemakan terlebih dahulu. Pupil mata Yulu mengecil dan dia buru-buru berkata, Tuan Zuo, Yulu berkata bahwa aku akan kembali bersamamu. Selain itu, Yulu berhutang budi kepada Tuan Zuo atas pencapaian ku saat ini. Aku tidak akan ragu untuk melewati air dan menginjak api demi Tuan Zuo. Kamu akan segera menerobos ke alam pencipta. Hal terpenting bagimu sekarang adalah pergi menyendiri dan tidak mempertaruhkan nyawamu bersamaku. Ini perintahku, kata Zuo Wan dengan sungguh-sungguh. Yulu ragu sejenak dan hanya bisa menyetujui perintah Zuo Wan yang agak memaksa. Yulu berlutut di tanah dan membungkuk kepada Zuo Wan sebelum meninggalkan lembah di bawah tatapan Zuo Wan. Siko menatap Yulu dengan penuh rasa iri. Di tempat ini, dialah yang paling ingin pergi. Menurutnya, tindakan Zuo Wan benar-benar gila. Seolah-olah dia sedang menari di ujung pisau. Dia benar-benar gegabuh. Namun, dia tidak berdaya. Zuo Wan terlalu kuat. Bahkan jika dia pulih ke puncaknya, dia tidak akan sebanding dengan Zuo Wan. Zuo Wan, berapa tingkat kultivasi puncakmu? Zuo Wan tiba-tiba bertanya. Zuo Wan kembali sadar dan buru-buru berkata, Tuan Zuo, puncak kultivasi saya adalah alam pencipta tahap awal. Sekarang, kultivasi saya telah pulih ke alam pencipta tahap awal. Ini semua berkat pil kutukan tujuh transformasi milik Tuan Zuo. Aku mengerti. Ayo kita pergi ke suku Musang Suci dulu. Zuo Wan merenung sejenak, tetapi tidak mengatakan apapun. Sebaliknya, dia membawa Zuo ke suku Musang Suci. Siko sedikit bingung. Dia merasa pertanyaan Zuo Wan agak membingungkan. Di suku Musang Suci, Patriark Jingkai keluar dari pengasingan. Matanya yang indah tampak serius saat dia melihat Cakrawala yang jauh. Seberkas cahaya melintas dari Cakrawala. Garis cahaya itu sangat cepat dan segera tiba di alun-alun tempat Jingkai berada. Jingkai menyambut mereka dengan senyuman, Selamat datang, Komandan Gao Ge dan Yuei. Gao Ge menyingkirkan artefak terbang dewa itu dan melangkah maju. Yuei mengikutinya dari belakang. Yuefu dan pembantunya mengikuti di belakang, tidak berani bersuara. Patriark Jingkai terlalu sopan. Aku yakin kau tahu mengapa kita ada di sini, kan? Gao Ge bertanya dengan sopan. Mata indah Jingkai berbinar saat dia bertanya dengan sungguh-sungguh, Panglima, apakah kalian yakin bahwa Zuo Wan memiliki harta karun yang berharga? Senyum muncul di wajah Gao Ge. Itu benar sekali. Kalau tidak, bagaimana mungkin seorang dewa pencipta bisa memiliki kekuatan tempur yang begitu hebat? Dia pasti mengandalkan harta karun yang sangat berharga untuk mencapai hal ini. Lagi pula, anak ini bahkan membunuh Patriark muda klan Gajah Api, Momo, dan merebut panah dewa Hau Yi di tubuh Momo. Tidak hanya itu, orang itu bahkan dengan murah hati mengeluarkan tiga pil pengumpul energi Tai Chi dan memberikannya kepada Nona Yuanfu. Ekspresi Jingkai berubah saat dia menatap Yuefu, mencari konfirmasi. Yuefu menganggup dan mengeluarkan tiga pil pengumpul energi Tai Chi dari cincin rohnya. Patriark, ini dari Zuo Wan. Aku curiga Zuo Wan punya pil dewa tingkat tinggi lainnya. Dia sangat kaya. Jingkai memeriksa ketiga pil ilahi pengumpul energi Tai Chi, dan setelah memastikan bahwa ketiga pil ilahi ini bukan hanya tidak palsu, tetapi juga berkualitas sangat tinggi, dia berkata dengan penuh semangat, Bagus. Aku akan bekerja sama dengan kedua komandan kali ini. Dia kemudian mengembalikan pil itu kepada Yuefu dan berkata, Yuefu, pil pengumpul energi Tai Chi ini dapat membantumu maju ke alam penguasa penciptaan. Ambillah kembali dan berkultifasilah dengan baik. Gao Ge dan Yuei tersenyum lebar saat mereka bertanya, Patriark Jingkai, bagaimana kita harus membagi cincin roh Zuo Wan? Kill 11 Jingkai sedikit mengernyit. Dia tahu bahwa Gao Ge dan Yuei berencana untuk bekerja sama untuk meraup keuntungan. Mari kita bicarakan pembagiannya setelah kita selesaikan Zuo Wan itu. Aku yakin Zuo Wan akan segera datang, kata Jingkai. Gao Ge dan Yuei saling berpandangan dan mengangguk. Mereka tidak membantah. Patriark, ada seorang pria bernama Zuo Wan yang mengatakan bahwa dia diundang oleh Nona Yufu. Dia meminta saya untuk memberitahu Nona Yufu. Seorang penjaga Ras Musang Suci buru-buru masuk dan melapor sambil berlutut di depan Jingkai. Yufu, keluarlah dan sambut Zuo Wan itu. Aku akan mengatur orang-orang untuk memastikan bahwa Zuo Wan tidak bisa pergi kali ini. Mata Jingkai yang cantik tampak berbinar. Dia menuntun Gao Ge dan Yuei menjauh dari alun-alun, sementara Yuelf menuju gerbang kota suku Musang Suci. Zuo Wan dan Siko berdiri di luar gerbang kota. Karena mereka bukan anggota Ras Musang Suci, mereka ditolak masuk. Sikap Ras Musang Suci sungguh buruk. Keluh Siko. Zuo Wan berdiri diam di tempat tanpa bersuara. Tak lama kemudian, mereka melihat gerbang kota terbuka, dan Yufu berjalan keluar. Zuo Wan, kamu benar-benar datang. Tahukah kau betapa sedihnya aku ketika kau pergi tanpa mengucapkan selamat tinggal di Phoenix Blood City? Yufu datang di hadapan Zuo Wan. Matanya yang indah dipenuhi dengan kebencian. Dia tampak begitu menyedihkan sehingga membuat orang merasa kasihan padanya. Zuo Wan melirik Yufu dengan tenang dan berkata sambil tersenyum tipis, Bukankah karena aku merindukanmu, Nona Yufu? Oh benar, Nona Yufu, Anda tahu tujuan kunjungan saya. Saya ingin tahu apa yang diinginkan Patriark Anda. Yufu menunjukkan ekspresi malu-malu dan berkata dengan genit, Masalah ini terlalu tiba-tiba. Ikuti aku ke ruang pertemuan terlebih dahulu. Patriark ada di aula pertemuan. Saya tidak bisa mengambil keputusan tentang masalah ini. Anda harus berbicara langsung dengan Patriark. Baiklah kalau begitu. Ini masalah besar. Tentu saja aku harus memberitahu Patriarkmu. Zuo Wan tertawa dan mengikuti Yufu ke kota. Setelah memasuki kota, Yufu memimpin jalan tanpa mengucapkan sepatah katapun. Dia pada dasarnya tidak mengucapkan sepatah katapun kepada Zuo Wan. Antusiasme yang dia miliki di luar gerbang kota benar-benar hilang. Seolah-olah dia telah menjadi orang yang berbeda. Zuo Wan mencibir dalam hatinya dan juga tidak mengatakan sepatah katapun. Saat dia memasuki kota, Dia merasakan fluktuasi formasi susunan. Dia tahu bahwa susunan pelindung Ras Martin Suci siap diaktifkan. Dari fluktuasi tersebut, Zuo Wan merasakan bahwa susunan pelindung Ras Martin Suci sebenarnya adalah susunan tingkat penciptaan. Setelah memasuki ruang pertemuan, Zuo Wan mendapati bahwa 12 kursi di ruang pertemuan semuanya terisi. Duduk di ujung meja adalah seorang wanita cantik. Di kedua sisi wanita cantik ini duduk seorang anggota Ras Alien berwajah hitam dan seorang anggota Ras Alien terpelajar. Zuo Wan menduga bahwa wanita cantik ini adalah patriark Ras Musang Suci, Jingkai. Auranya seluas lautan. Dia jelas merupakan master sejati dari Heaven Piercing. Anggota Ras Alien berwajah hitam dan cendikiawan yang duduk di kedua sisi wanita cantik itu memiliki aura yang tidak lebih lemah dari wanita cantik itu. Di antara mereka, Aura Sang Sarjana adalah yang paling menakutkan. Dia bahkan lebih kuat dari anggota Ras Alien berwajah hitam. Selain itu, sembilan anggota Ras Alien lainnya harus menjadi eselon atas dari Ras Sekret Martin. Aura mereka tidak lemah. Yang terlemah di antara mereka adalah seorang master penciptaan. Yang terkuat adalah seorang master setengah langkah dari Heaven Piercing. Setelah membawa Zuo Wan ke ruang pertemuan, Yuopo mengabaikan Zuo Wan dan berjalan ke sisi Jingkai dengan ekspresi dingin. Matanya yang indah dipenuhi dengan ejekan saat dia menatap dingin ke arah Zuo Wan dan Siko yang berdiri di pintu. Zuo Wan melihat sekeliling dan menemukan bahwa hanya ada 12 kursi di aula pertemuan. Tidak ada kursi tambahan sama sekali. Dia tahu bahwa Jingkai dan yang lainnya sengaja mengatur ini. Kamu adalah Zuo Wan. Jingkai tidak mengatakan apa-apa. Sebaliknya, lelaki tua yang duduk di ujung meja itu bertanya dengan suara aneh. Orang tua ini seharusnya memiliki posisi tinggi di Ras Musang Suci karena kultivasinya sangat kuat. Dia adalah master setengah langkah menusuk langit. Kalau tidak, dia tidak akan bisa duduk di kepala meja. Zuo Wan tidak menjawab pertanyaan lelaki tua itu. Sebaliknya, dia berjalan lurus ke arah lelaki tua itu. Saya tidak punya tempat duduk. Keluar dari sini. 3.242 Orang tua itu tercengang. Zuo Wan ini terlalu berani. Dia sebenarnya telah memintanya untuk pergi begitu dia tiba dan ingin merebut tempat duduknya. Namun, lelaki tua itu segera menjadi marah. Siapa yang dipikirkan Zuo Wan ini? Apa haknya untuk memintanya pergi? Orang tua itu mengerahkan segenap tenaganya tanpa ragu dan melayangkan pukulan ke arah Zuo Wan. Namun, mata lelaki tua itu segera memperlihatkan ekspresi ngeri. Ini karena aura yang jauh lebih kuat darinya menghantamnya, menyebabkan tubuhnya membeku di tempat. Tuan Tong Tian. Begitu lelaki tua itu mengatakan hal ini, cakar kanan Zuo Wan telah mencengkeram kerah bajunya dan melemparkannya keluar seperti sampah. Tindakan Zuo Wan terlalu cepat. Sebelum ada yang bisa bereaksi, lelaki tua itu sudah mendarat dengan keras di pintu, tergeletak dengan posisi merangkak. Berani sekali kau. Dalam sekejap, para petinggi klan Musang Suci lainnya berdiri dan melepaskan aura yang menakutkan. Mata mereka dipenuhi dengan niat membunuh saat mereka menatap Zuo Wan. Zuo Wan mengabaikan tatapan membunuh dari anggota klan Musang Suci. Sebaliknya, dia perlahan duduk di ujung meja dan berkata dengan acuh-ta'acuh, Pemimpin klan Jingkai, kamu tamu dari jauh, kan? Apakah ini caramu memperlakukan tamu yang datang dari jauh? Jingkai menatap Zuo Wan dengan saksama. Tak lama kemudian, dia tersenyum manis dan berkata, Saudara Zuo, saya tadi lalai. Saya minta maaf atas nama klan Musang Suci. Yufu, yang berdiri di samping Jingkai, menatap dingin ke arah Zuo Wan tanpa ekspresi. Menurutnya, Zuo Wan sudah hampir mati. Dia tidak perlu berpura-pura di depan orang yang sudah meninggal. Zuo Wan melambaikan tangannya dengan malas dan berkata, Tidak perlu minta maaf. Aku hanya berharap ketua klan Jingkai dapat mengendalikan anjingmu. Jangan keluar dan menggonggong. Aku sudah muak mendengarnya. Bajingan kecil, kamu. Di pintu, lelaki tua itu, yang baru saja berhasil berdiri, menjadi marah ketika mendengar ejekan Zuo Wan. Tepat saat dia hendak melangkah maju dan bertarung dengan Zuo Wan, dia langsung dihentikan oleh teriakan Jingkai. Bahasa Indonesia, Kil 11. Lelaki tua itu tampak malu. Ia hanya bisa menahan amarahnya dan berdiri di sudut aula. Gao Ge dan Yuwei, yang duduk di kedua sisi Jingkai, mencibir Zuo Wan. Di mata mereka, Zuo Wan sudah mati. Mereka tidak mau bicara dengan Zuo Wan yang sudah hampir mati. Jingkai tidak marah dan berkata dengan acuh tak acuh, Aku dengar dari Yuofu bahwa kamu mengunjungi Musang Suci kami untuk melamarku. Berbicara tentang lamaran pernikahan, Yuofu yang berdiri di samping Jingkai mengangkat dagunya, matanya yang indah dipenuhi dengan kesombongan. Zuo Wan terkejut. Dia tidak benar-benar datang ke klan Musang Suci untuk melamar. Itu hanya alasan. Tujuan sebenarnya adalah untuk mendapatkan panah Dewa Houyi. Yang tidak diduganya adalah Yuofu akan berubah menjadi bermusuhan begitu cepat. Namun dia tidak peduli. Yang dia pedulikan sekarang adalah di mana klan Musang Suci menyimpan panah Dewa Houyi. Yuofu, apakah kamu sudah memiliki seseorang di hatimu? Kok aku tidak tahu? Saya lihat Zuo Wan sangat berbakat dan kuat. Apakah ada kandidat yang lebih baik darinya? Jingkai pura-pura terkejut. Dibandingkan dengannya, Zuo Wan jauh lebih lemah. Yuofu menggelengkan kepalanya. Oh, dia bahkan lebih kuat dari Zuo Wan. Mungkinkah orang itu? Jingkai sepertinya teringat sesuatu. Patriark, tebakanmu benar. Dia adalah si jenius yang mengejutkan dari orang-orang Phoenix, Feng Buming. Aku sudah mengabdikan hidupku untuk Buming. Aku belum pernah menceritakan ini kepadamu sebelumnya. Mata Yuofu yang indah memperlihatkan ekspresi yang bersemangat saat dia menyebut Feng Buming. Wajahnya yang cantik memperlihatkan ekspresi malu-malu. Itu sebenarnya Feng Buming. Hebat sekali. Feng Buming adalah kejeniusan mengerikan dari orang Phoenix. Ku dengar saat Feng Buming masih setengah langkah menjadi penguasa langit, dia sudah membunuh penguasa langit di tahap awal. Yuei yang duduk di samping dan sedari tadi terdiam, menampakkan ekspresi terkejut dan angkat bicara. Ekspresi Gao Ge juga serius. Bukannya dia tidak pernah mendengar rumor antara Feng Buming dan Yuofu. Dia mengira mereka berdua hanya bercanda. Dia tidak menyangka bahwa Feng Buming dan Yuofu benar-benar akan mempertaruhkan nyawa mereka satu sama lain. Implikasinya sangat besar. Feng Buming pasti akan mewarisi posisi Raja Phoenix di masa depan. Jika Yuofu benar-benar menikah dengan Feng Buming, itu akan luar biasa. Yuofu akan menjadi Ratu Phoenix di masa depan. Bagus, bagus, bagus. Feng Buming benar-benar pasangan yang cocok untukmu. Yuofu, kau telah membawa kehormatan bagi klan Musang Suci kita. Jingkai tertawa terbahak-bahak. Zua Wen diam-diam memperhatikan Jingkai dan Yuofu saling bersahutan. Dia tahu bahwa keduanya berencana untuk mempermalukannya. Kalau dia memang mengagumi Yuofu dan datang melamarnya, dia tentu akan dipermalukan sampai marah. Sayangnya, lamaran pernikahan itu hanya alasan baginya untuk masuk ke klan Musang Suci. Dia benar-benar tidak merasakan apapun tentang Jingkai dan Yuofu yang saling bergema. Saudara Zua Wen, seperti yang Anda lihat, Yuofu sudah memiliki seseorang di hatinya. Saya khawatir klan Musang Suci kita tidak akan bisa menyetujui lamaran pernikahan Anda. Jingkai menatap Zua Wen sambil tersenyum. Dia benar-benar ingin melihat ekspresi malu dan marah Zua Wen. Namun, yang membuatnya terkejut adalah Zua Wen setenang iblis dan tidak menunjukkan tanda-tanda kebingungan atau jengkel. Haha, karena Nona Yuofu sudah memiliki seseorang di hatinya, aku tidak akan menjadi pihak ketiga. Tidak perlu menyebutkan lamaran pernikahan ini, kata Zua Wen sambil tersenyum tipis. Yuofu sedikit mengernyit. Tiba-tiba dia tidak bisa melihat Zua Wen di depannya. Dia tidak dapat menemukan tatapan fanatik yang dia miliki saat mereka pertama kali bertemu. Ketika dia melihat orang ini lagi, dia melihat bahwa mata orang ini selalu sangat tenang, seperti sumur kuno tanpa riak. Hal ini membuat Yuofu sangat tidak senang. Menurutnya, Zua Wen ini sudah membanting meja dan berdiri dengan marah, berteriak bahwa dia ingin menantang Feng Buming dan sebagainya. Namun sayang, Zua Wen terlalu tenang, begitu tenangnya hingga membuatnya merasa sangat asing. Saudara Zua Wen benar-benar berpikiran terbuka. Sebenarnya, jika Anda benar-benar ingin menekuni Yuofu, bukan berarti Anda tidak punya kesempatan. Jika kamu memiliki pil dewa kenaikan surga, aku akan membuat keputusan untukmu dan menjodohkanmu dengan Yuofu. Bagaimana? kata Jingkai sambil tersenyum. Zua Wen mencibir dingin dalam hatinya. Bagaimana mungkin dia tidak tahu bahwa Jingkai ini sedang mengujinya? Haha, aku punya banyak pil ajaib. Jika Anda menginginkan pil ilahi penguasa kenaikan surga, itu mudah. Saya punya cukup banyak pil ilahi seperti itu. Misalnya, pil kiroh harmoni tertinggi ini. Zua Wen mengeluarkan pil dewa yang berwarna hijau seperti giyok. Begitu pil ini muncul, aura menyegarkan yang membuat orang merasa seperti berada di awan sembilan memenuhi seluruh aula. Pil kiroh harmoni tertinggi ini disempurnakan oleh Zua Wen di domen surgawi pembantaian dan diberikan masing-masing kepada Mei Ying dan Qi Gaoming untuk membantu mereka menerobos ke tahap tengah penguasa kenaikan surga. Ini adalah pil dewa Heaven Ascension Lord tingkat menengah yang asli. Pil ini secara khusus digunakan untuk membantu para kultifator Heaven Ascension Lord tingkat awal menerobos ke tahap tengah Heaven Ascension Lord. Saat Zua Wen mengeluarkan pil kiroh harmoni tertinggi, seluruh aula menjadi sunyi senyap. Terutama Jingkei, Yu Wei, dan Gao Ge yang duduk di ujung meja. Mereka semua tercengang, tetapi segera, mata mereka dipenuhi dengan keinginan yang kuat. Yu Fu menatap Zua Wen dengan kaget. Dia sudah merasa tidak percaya bahwa orang ini bisa mengeluarkan pil dewa tingkat penciptaan. Namun, orang ini malah semakin tidak normal. Dia benar-benar mengeluarkan pil dewa kenaikan surga. Pil dewa tingkat ini benar-benar langka di alam surgawi primitif. Umumnya, hanya 10 ras utama yang memiliki pil dewa tingkat ini, dan jumlahnya tidak banyak. 3.243 Saudara Zuo, Saudara Zuo, berapa banyak pil energi spiritual jernih tertinggi yang kalian miliki? Gao Ge takuasa menahan diri untuk bertanya. Zuo Wen menyimpan pil energi spiritual jernih tertinggi dan berkata dengan acuh-ta'acuh, tidak banyak, hanya satu botol. Ola itu kembali hening dan menyesakkan. Jingkei, Gao Ge dan Yu Wei tanpa sadar menjelati bibir mereka. Pil suci seperti pil energi spiritual jernih tertinggi sulit ditemukan bagi mereka, tetapi orang ini benar-benar punya sebotol. Ini hanya mengundang kebencian. Saudara Zuo, Saudara Zuo, bagaimana dengan ini? Apakah kamu tidak mengejar Yueru? Aku akan menikahkan Yueru denganmu, dan kau akan memberiku semua pil energi spiritual jernih tertinggi yang kau miliki. Bagaimana dengan itu? Jingkei tidak dapat menahan diri untuk bertanya. Menurut pendapat Jingkei, pil energi spiritual jernih tertinggi terlalu berguna baginya, jauh lebih penting daripada pernikahan antara Yueru dan Feng Buming. Wajah cantik Yueru sedikit berubah. Dia baru saja akan mengatakan sesuatu, tetapi Jingkei menatapnya dengan tajam. Pemimpin klan Jingkei, ku dengar klan musang sucimu memiliki panah ilahi Hou Yi. Jika kau memberikannya padaku, aku akan memberimu sebotol pil energi spiritual jernih tertinggi. Bagaimana? Zuo Wen tersenyum tipis. Senyum di wajah Jingkei membeku. Dia menatap dingin ke arah Zuo Wen dan berkata, panah dewa Hou Yi. Maaf, tapi klan musang suci kami tidak punya hal seperti itu. Karena kamu tidak memilikinya, aku permisi dulu. Zuo Wen berdiri, menangkupkan tangannya ke arah Jingkei, dan berjalan keluar pintu. Zuo Wen, kamu tidak akan bisa keluar dari klan musang suci hari ini. Semua ahli di aula berdiri, dan aura menakutkan melonjak ke arah Zuo Wen. Jingkei, Gao Ge dan Yu Wei juga berdiri dan berjalan menuju Zuo Wen. Zuo Wen melangkah ke pintu, namun langkahnya terhenti saat ia berkata dengan acuh-ta'acuh. Pemimpin klan Jingkei, apakah kau bermaksud menahanku di sini? Kau salah. Klan Sekret Martin kami tidak menyambutmu. Aku ingin kau meninggalkan nyawamu dan cincin roh di tanganmu. Serang. Jingkei memberi perintah dan sembilan ahli klan musang suci memperlihatkan wujud asli mereka. Mereka terbang ke arah Zuo Wen seperti banyak sosok ilusi. Wujud asli dari ras musang suci adalah seekor musang yang memancarkan cahaya suci berwarna emas. Tubuhnya ringan dan kecepatannya sangat cepat. Zuo Wen melambaikan lengan bajunya, mengirim si kau ke dunia besarnya. Kemudian, dia menghentakkan kakinya, menyebabkan ruang waktu di sekitarnya terdistorsi. Sembilan anggota suku musang suci jatuh ke dalam distorsi spasial, dan kecepatan mereka menjadi jauh lebih lambat. Pembantaian takdir ruang waktu. Sosok Zuo Wen bagaikan hantu di ruang waktu yang terdistorsi. Dia menunjuk dengan tangan kanannya dan sungai ungu panjang mengalir keluar dari kehampaan. Sungai ungu itu tampaknya telah berteleportasi dan menyapu bersih sembilan anggota klan musang suci, menyebabkan jeritan memilukan bergema terus-menerus. Bang-bang-bang. Satu persatu, Sein Martin jatuh dari sungai ungu ke tanah. Semuanya telah kehilangan semua tanda kehidupan dan lebih parah dari kematian. Jingkai sangat marah. Dia menjerit dan menerobos pertahanan sungai ungu itu. Telapak tangannya yang seperti batu giok memancarkan cahaya keemasan yang menyala-nyala saat menghantam dada Zuo Wen. Gao Ge dan Yue telah memahami waktunya dengan sangat baik. Mereka menerobos pertahanan sungai ungu dari dua arah lain dan melancarkan serangan terkuat mereka ke titik-titik vital Zuo Wen. Tiga ahli penguasa Tongtian tahap awal telah menutup semua rute pelarian Zuo Wen. Sekalipun dia adalah penguasa Tongtian tahap awal, dia akan terluka parah oleh serangan gabungan ketiga ahli itu. Zuo Wen menyipitkan matanya. Dia melakukan sesuatu yang mengejutkan Jingkai, Yue, dan Gao Ge. Itu karena Zuo Wen telah menyerah dalam bertahan dan menyerang Yue. Di antara ketiganya, Yue adalah yang terlemah. Dia seharusnya mencapai tahap awal alam penguasa Tongtian dalam waktu yang paling singkat. Gao Ge adalah yang terkuat di antara ketiganya, dan dia seharusnya tidak jauh dari menerobos ke alam penguasa Tongtian tingkat menengah. Zuo Wen hanya ingin mengakhiri pertempuran dengan cepat dan menyingkirkan yang lebih lemah terlebih dahulu. Dia juga tahu bahwa dia tidak bisa menyingkirkan Gao Ge dalam waktu singkat, jadi dia hanya bisa menggunakan strategi seperti itu. Saat dia menyerah untuk bertahan, Zuo Wen telah menggunakan cahaya penciptaan misterius untuk menutupi tubuhnya. Dia kemudian meninju Yue dengan tangan kanannya. Kau sedang mencari kematian. Yue mendengus dingin dan juga meninju. Kedua tinju itu beradu. Yue menjerit saat tinju kanannya langsung hancur. Dia memuntahkan seteguk darah dan wajahnya sangat pucat. Saat Yue terluka parah, Zuo Wen menjentikkan jarinya. Cahaya pedang yang terbungkus petir dan energi api menyapu dan langsung mengejar Yue. Yue bahkan tidak punya waktu untuk bereaksi sebelum alisnya tertusuk oleh cahaya pedang yang terbungkus petir dan api. Jiwanya pun padam. Pada saat yang sama, serangan Gao Ge dan Jing Kai telah mendarat di tubuh Zuo Wen. Zuo Wen menerima serangan itu secara langsung. Dia mendengus dan memuntahkan darah. Meskipun tubuh suci pangunnya sangat kuat, dada dan tulang belikatnya masih hancur oleh serangan yang mengerikan itu. Dia bahkan dapat dengan jelas mendengar suara tulang-tulangnya yang patah. Serangan Gao Ge adalah yang paling mengerikan. Serangan itu mengenai dadanya dan menghancurkan tulang dadanya. Organ dalamnya juga terluka parah. Zuo Wen jatuh dengan keras ke tanah, menyebabkan awan debu menyebar. Mata Gao Ge dipenuhi dengan keterkejutan dan kemarahan. Dia tidak menyangka Zuo Wen begitu ganas dan membunuh Yuei begitu dia muncul. Patriark Jing Kai, anak ini terluka parah. Mari kita terus bekerja sama dan membunuhnya sepenuhnya. Gao Ge buru-buru mengirimkan pikiran ilahi kepada Jing Kai dan kemudian jatuh dari langit. Namun tak lama kemudian, seberkas cahaya pedang petir dan api menyambar dan menyambar kepala Gao Ge. Gao Ge menjerit panjang. Energi di sekelilingnya berubah menjadi bayangan burung bangau bermah kota merah. Auranya meroket ke tingkat yang sangat menakutkan saat ia bertarung dengan pedang petir dan api. F asterisk cek. Bagaimana Gao Ge ini bisa sekuat itu? Penguasa naga ini telah mencapai tahap tengah alam penghubung surga. Bagaimana mungkin aku tidak bisa mengalahkan Gao Ge ini? Teriakan aneh Xiao He terdengar. Xiao He melepaskan petir dan api tak terbatas sambil berteriak. Semakin Gao Ge bertarung, semakin terkejut dia. Senjata suci ini terlalu mengerikan. Dia adalah seorang ahli yang telah mencoba mencapai tahap tengah alam penghubung surga. Kekuatannya jauh lebih kuat daripada seorang master alam penghubung surga tahap awal. Tapi sekarang, dia bahkan tidak bisa mengalahkan senjata suci. Patriark Jingkai, apa yang masih kau lihat? Pergi dan bunuh Zuowen itu. Dia sudah terluka parah. Kita tidak bisa membiarkannya pulih. Gao Ge berkata dengan gugup dan jengkel saat melihat Jingkai yang tertegun tidak jauh dari situ. Jingkai kembali sadar. Dia mengerahkan seluruh kekuatannya dan bergegas menuju tempat Zuowen jatuh. Dia juga tahu betapa seriusnya masalah ini. Kekuatan Zuowen begitu kuat hingga membuatnya takut. Mereka bertiga bekerja sama dan membunuh Yuwei dalam satu gerakan. Seberapa mengerikankah orang ini? Ketika Jingkai mendarat di lubang tempat Zuowen berada, dia terkejut karena tidak ada tanda-tanda Zuowen di dalam lubang itu. Sebuah sungai ungu langsung menyembur keluar dari tanah seperti ular raksasa, menyelimuti seluruh tubuh Jingkai. Wah! Zuowen mengebor tanah. Dia tidak peduli dengan Jingkai yang terjebak oleh sungai ungu. Kekuatan Jingkai sangat biasa saja. Dia tidak peduli padanya. Yang dia pedulikan adalah Gao Ge. Kekuatan Gao Ge ini agak diluar dugaannya. Dia harus menyingkirkan Gao Ge ini sesegera mungkin. Zuowen mengeluarkan busur Dewa Hou Yi dan anak panah Dewa Hou Yi, lalu tiba-tiba menarik tali busur hingga setengah busur. Sejak dia menyempurnakan busur Dewa Hou Yi dan anak panah Dewa Hou Yi menjadi bentuk lengkapnya, kekuatan mereka telah meningkat ke tingkat yang mengerikan. Dengan fisiknya saat ini, sudah sulit baginya untuk menarik tali busur ke bulan Purnama. Suara mendesing. Zuowen melepaskan tali busur, dan panah Dewa Hou Yi melesat ke arah Gao Ge dengan niat membunuh yang mengerikan. Sialan! Orang ini masih memiliki busur Dewa Hou Yi. Larilah! Bahasa Indonesia, Kil 11 Merasakan niat membunuh yang mengerikan di bawah sana, Gao Ge segera melihat Zuowen memegang busur dan anak panah. Semua bulu di tubuhnya berdiri tegak. Dia bahkan tidak memikirkannya dan mulai berlari. F asterisk cek, Tuan Longmu belum cukup bermain. Kenapa kau berlari? Dasar bocah nakal. Bermainlah dengan Master Long Anda selama 300 ronde lagi. Xiao Hei tentu saja tidak akan membiarkan Gao Ge pergi begitu saja. Thunder Fire domain miliknya segera meluas. Kekuatannya mengejutkan dan dengan paksa menjerat Gao Ge. Tidak! 3244 Gunung Emas Tubuh Gao Ge meledak dengan kabut darah yang mengerikan. Tubuhnya berkedut saat mayatnya yang compang camping jatuh dari langit. Panah Hou Yi terlalu mengerikan. Bukan hanya hampir menghancurkan tubuh fisiknya, tetapi niat membunuh yang mengerikan yang terpancar dari panah itu juga telah menyerbu ke dalam lautan kesadarannya dan menghancurkan jiwanya. Setelah Gao Ge jatuh, Zhuowen melambaikan lengan bajunya, dan sungai ungu yang melilit Jing Chai segera menyebar, memperlihatkan sosok Jing Chai. Pada saat ini, Jing Chai dalam kondisi yang agak menyedihkan. Dia menatap Zhuowen dengan hati-hati. Pembantaian ruang waktu takdir sangat sulit untuk dihadapi. Sangat sulit baginya untuk bertahan di dalam sungai ungu. Jika Zhuowen mundur sedikit lebih lambat, Jing Chai mungkin akan terluka parah. Setelah meninggalkan sungai ungu, Jing Chai baru saja akan mencaci maki Zhuowen dengan keras ketika dia segera menyadari ada yang tidak beres. Dia tidak melihat sosok Gao Ge. Tak lama kemudian, dia melihat Gao Ge. Namun, yang dia lihat adalah mayat sedingin es. Gao Ge sudah meninggal. Mata Jing Chai yang indah dipenuhi dengan ketidakpercayaan. Gao Ge adalah yang terkuat di antara mereka bertiga. Saat itu, ia memiliki pengalaman mencapai tahap tengah alam penghubung langit. Meskipun ia tidak berhasil, kekuatannya jauh lebih unggul daripada para master alam penghubung langit tahap awal biasa. Belum lama ini, Gao Ge sudah dibunuh oleh Zhuowen. Seberapa mengerikankah Zhuowen? Jing Chai mundur dengan lesu. Matanya yang indah menatap Zhuowen. Dia tidak lagi memiliki keinginan untuk bertarung. Dia tahu bahwa dia sama sekali bukan tandingan Zhuowen. Para petinggi klan Musang Suci pada dasarnya telah dibunuh oleh Zhuowen. Sisanya hanyalah anggota klan biasa. Di hadapan ahli yang tak tertandingi seperti Zhuowen, apa gunanya anggota klan biasa dengan basis kultifasi rendah? Tidak peduli berapapun jumlah mereka, mereka hanyalah umpan meriam yang tidak berguna. Zhuowen, akulah yang merencanakan semua ini. Aku hanya berharap kau tidak akan melibatkan anggota klanku. Mereka tidak bersalah, Jing Chai berlutut dan berkata dengan nada memohon. Tatapan mata Zhuowen sangat dingin saat dia berbicara dengan suara samar, aku sudah mengatakan bahwa aku datang ke suku sekret Martin milikmu untuk mendapatkan Hou Yi Divine Arrow. Namun, kamu tidak tahu apa yang baik untukmu. Kamu menginginkan benda di tubuhku dan membuat formasi pembunuhan untuk membunuhku. Aku akan memberimu ganti rugi yang cukup untuk masalah ini. Aku juga akan memberimu panah dewa Hou Yi. Aku hanya memintamu untuk tidak melibatkan anggota klanku. Kata Jing Chai dengan tulus. Zhuowen melirik Jing Chai dan berkata, itu tergantung pada kinerjamu. Jika aku puas dengan kinerjamu, aku bisa mempertimbangkan untuk tidak melibatkan anggota klanmu. Zhuowen bukanlah orang yang haus darah. Meskipun Jing Chai telah merencanakan sesuatu terhadapnya, dia tidak begitu kejam hingga membantai seluruh suku Musang Suci. Alasan dia mengatakan ini tentu saja untuk menciptakan citra orang yang kejam dan membunuh dengan tegas. Kalau tidak, Jing Chai tidak akan menyerahkan panah dewa Hou Yi begitu saja jika dia tidak memiliki kekhawatiran. Terima kasih, terima kasih. Jing Chai bersujud pada Zhuowen. Sementara itu, Yu Fu, yang berdiri tidak jauh dari situ, benar-benar tercengang. Dia menutup mulutnya dengan tangannya yang seperti batu giok sambil menatap Zhuowen dengan tak percaya. Yu Fu menyadari bahwa dia tidak dapat melihat apa yang terjadi pada Zhuowen lagi. Ketika Zhuowen pertama kali muncul di hadapannya, dia hanyalah seorang kultifator tahap dewa penciptaan. Dia juga mengira bahwa dia hanyalah seorang kultifator tahap dewa penciptaan biasa. Namun, orang ini telah mengalahkan Momo dan membunuh lima tokoh kuat ras gajah api dan satu tim penegak hukum pada saat dia bergerak. Kala itu, dia mengira kalau orang ini sudah menyembunyikan dasar kultifasinya dan kekuatan sejatinya paling-paling hanya setengah langkah dari penguasa alam kenaikan. Namun, orang ini telah melenyapkan salah satu dari tiga panglima besar Phoenix Blood City, Sentuzi, dalam sekejap mata. Dia mengira tiga ascension overload tahap awal akan cukup untuk mengalahkannya, tetapi dia salah lagi. Zuawan tidak hanya selamat dari pengepungan tiga penguasa kenaikan tahap awal, dia bahkan membunuh mereka. Yuofu benar-benar ingin bertanya pada Zuawan seberapa kuat dia. Namun, dia tidak berani bertanya. Dia bahkan tidak berani mendekati Zuawan. Orang ini hanyalah dewa pembunuh. Terlebih lagi, Yuofu akhirnya mengerti bahwa apa yang disebut lamaran pernikahan Zuawan hanyalah sebuah alasan. Tujuannya yang sebenarnya adalah panah dewa Hou Yi. Wajah Yuofu memerah saat memikirkan hal ini. Dia menunjukkan ekspresi terkejut dan marah. Dia merasa bahwa Zuawan terlalu meremehkannya. Pada saat yang sama, dia mulai meragukan pesonanya sendiri. Ayo pergi, bawa aku ke tempat di mana panah dewa Hou Yi disembunyikan. Kata Zuawan acuh tak acuh. Jingkai tidak berani menentang perintah Zuawan. Dia patuh dan menuntun Zuawan ke daerah terlarang klan Musang Suci. Zuawan bahkan tidak melirik Yuofu dari awal sampai akhir. Melihat kepergian Zuawan, mata indah Yuofu menampakkan ekspresi kesal. Tidak ada seorang pun yang berani menipunya secara emosional. Yuofu selalu menjadi orang yang menipu orang lain. Namun, dia merasa telah ditipu oleh Zuawan. Sulit baginya untuk menelan kemarahan ini. Namun, Yuofu merasa tidak berdaya. Zuowen terlalu kuat. Zuowen bahkan tidak berani kentut di depannya. Apa yang bisa dia ubah? Tiba-tiba, jimat Giyok komunikasi dipinggang Yuofu menyala. Yuofu mengerutkan kening dan mengeluarkan jimat Giyok komunikasi. Namun, ketika dia melihat nama yang tertera pada jimat Giyok itu, matanya yang indah memperlihatkan ekspresi terkejut yang menyenangkan. Dia bergumam pada dirinya sendiri, Bu Ming benar-benar telah keluar dari pengasingan. Terlebih lagi, dia telah maju ke tingkat master mencapai surga. Aku harus memberitahu Bu Ming tentang hal ini dan memintanya untuk membawa para ahli dari suku Phoenix ke klan Musang Suci. Kita harus melenyapkan Zuowen ini. Mata indah Yuofu berkedip-kedip. Setelah mengirim pesan kepada Feng Bu Ming, dia pergi. Daerah terlarang klan Musang Suci adalah sebuah bukit emas kecil. Bukit kecil ini memancarkan cahaya yang menyerupai terik matahari. Sinar cahaya terjalin di bukit kecil itu membentuk garis dan rune khusus. Zuowen dapat melihat sekilas bahwa bukit emas kecil ini adalah ilusi. Itu adalah gunung emas ilusi yang terbentuk oleh jalinan formasi dan batasan yang membentuk rune segel yang rumit. Terlebih lagi, tingkat formasi di bukit emas kecil ini tidaklah lemah. Mereka sebenarnya telah mencapai puncak tingkat penciptaan, yang bahkan lebih tinggi dari formasi pelindung klan Marten Suci. Level seperti itu jarang terjadi bahkan di Eldritch Heaven Domain. Zuowen menduga bahwa formasi di permukaan bukit emas kecil ini tidak dibentuk oleh master formasi dewa klan Sekret Marten. Tuan Zuo, Panah Ilahi Hou Yi disegel di bukit emas ini. Bukit emas ini adalah semacam formasi penyegel tingkat penciptaan puncak. Formasi ini didirikan oleh ahli teratas klan Marten Suci sejak lama. Mata Jingkai dipenuhi rasa hormat. Dia sekarang memanggil Zuowen dengan sebutan Tuan Zuo. Dapat dikatakan bahwa dia sangat hormat. Akan tetapi, saat Jingkai menyebut ahli puncak itu, matanya menampakkan sedikit kebanggaan. Formasi penyegelan ini sangat tidak biasa. Menurut Jingkai, tidak masalah seberapa kuat Zuowen. Jika dia ingin menghancurkan formasi penyegelan ini, dia mungkin tidak dapat menghancurkannya dengan kekuatan kasar. Oleh karena itu, dia mungkin tidak dapat memperoleh panah dewa Hou Yi. Zuowen tidak tahu apa yang dipikirkan Jingkai. Pandangannya tertuju pada bukit emas di depannya. Dia melangkah maju dan menyapu ke depan bukit emas itu. Krone formasi di bukit emas ini sangat misterius. Namun, di mata Zuowen, Krone ini hanyalah permainan anak-anak. Bagaimanapun, itu hanyalah susunan tingkat penciptaan. Zuowen menempelkan dua jarinya dan tiba-tiba menunjuk ke arah bukit emas. Jingkai tercengang saat mendapati bukit emas itu berguncang hebat. Kemudian, dia melihat dengan mata kepalanya sendiri bahwa bukit emas yang tidak berubah selama 10 ribu tahun itu benar-benar runtuh. 3245. Istana Tangisan Phoenix Zuowen mengambil kotak brokat di tangannya dan membukanya. Seketika, niat membunuh yang mengerikan muncul dari kotak brokat itu. Zuowen mendengus dingin. Aura kuat meletus dari tubuhnya dan sepenuhnya menekan niat membunuh. Sebuah anak panah dewa berlumuran darah tergeletak diam di dalam kotak brokat. Zuowen tahu bahwa itu adalah anak panah dewa milik Houyi. Darah yang tercemar pada panah dewa itu adalah darah burung gagak emas. Pada zaman dahulu, Dukun Agung Houyi telah menempa sembilan anak panah dewa yang tiada taraf. Dengan sembilan anak panah dewa yang tiada taraf ini, ia telah menembak jatuh sembilan burung gagak emas yang menimbulkan malapetaka di dunia tak ternoda seorang diri dan menikmati ketenaran abadi. Houyi adalah pemimpin banyak sekali Dukun Agung di era itu. Ia adalah ahli yang menakutkan, hanya kalah dari dua belas Dukun Agung. Dapat dikatakan bahwa sembilan anak panah dewa Houyi semuanya tercemari darah gagak emas. Termasuk panah ilahi Houyi dari suku Musang Suci, Zuowen memiliki total lima panah ilahi Houyi. Dua dari panah ilahi Houyi telah dihilangkan darahnya dari gagak emas oleh Raja Hitam dan menampakkan wujud lengkapnya. Adapun tiga panah ilahi Houyi yang baru saja ditemukannya di dunia tak ternoda, mereka masih tercemar oleh darah gagak emas dan tidak dapat mengeluarkan kekuatan penuh mereka. Zuowen telah mencoba menggunakan kekuatan tubuh Suci Pangu untuk menghilangkan darah gagak emas. Namun, butuh waktu lama baginya untuk menghilangkan jejaknya. Pada akhirnya, Zuowen menyerah untuk menghilangkan darah gagak emas sendiri. Zuowen tahu bahwa dia tidak cukup kuat. Kalau tidak, dia bisa dengan mudah menghilangkan darah gagak emas pada panah dewa seperti Raja Hitam. Pada saat yang sama, Zuowen bahkan lebih waspada terhadap Golden Crow yang legendaris. Bertahun-tahun telah berlalu, tetapi darah kotor yang tertinggal masih sangat sulit untuk ditangani. Lalu, bukankah Golden Crow yang lengkap dapat dibandingkan dengan Master Pencapai Langit Puncak? Itu adalah keberadaan yang mengerikan. Setelah menyimpan panah dewa Hou Yi, Zuowen berbalik dan menatap Jingkai yang gelisah di belakangnya. Dia berkata dengan acu tak acu, sekarang kau punya dua pilihan. Satu, gunakan hidupmu sebagai ganti kelangsungan hidup seluruh suku Musang Suci. Dua, suku Musang Suci akan dimusnahkan dan kau akan hidup. Mata Jingkai yang indah membelalak. Tak lama kemudian, dia menunjukkan ekspresi sedih dan tersenyum pahit. Apakah aku punya pilihan? Saya memilih opsi pertama. Warisan ras sekret Martin kita tidak dapat dirusak. Jika kau bersumpah kepada Dao Surgawi sekarang juga bahwa kau tidak akan menyerang suku Musang Suci milikku, aku bersedia membayarnya dengan nyawaku. Zuowen melirik Jingkai dengan acu tak acu dan berkata, Aku, Zuowen, bersumpah kepada Dao Langit bahwa jika klan Ming Suci mu tidak bertindak melawanku, maka aku sama sekali tidak akan mencari masalah dengan klan Ming Suci mu di masa mendatang. Jika kau mengingkari sumpahmu, hati Dao mu akan hancur. Jingkai menatap Zuowen dalam-dalam dan mendesah dalam hatinya. Sumpah untuk menghancurkan hati Dao seseorang sangatlah serius. Karena Zuowen ini berani bersumpah seperti itu, itu berarti dia tidak berniat melakukan apapun terhadap klannya. Ingat sumpahmu. Sambil berbicara, Jingkai menempelkan jarinya di dahinya dan menghancurkan jiwanya. Zuowen menatap Jingkai dengan acu tak acu, yang telah jatuh ke tanah dan meninggal. Tidak ada rasa kasihan di matanya. Jingkai telah merencanakan untuk menjebaknya dan telah lama berencana untuk mengambil nyawa Zuowen. Jika bukan karena kekuatan Zuowen, dia pasti sudah binasa di suku Musang Suci. Selain itu, harta bendanya pasti sudah dibagi-bagikan kepada Jingkai dan yang lainnya. Saat menghadapi musuh yang ingin mengambil nyawanya, Zuowen Jue tidak pernah berpikir untuk menunjukkan belas kasihan. Zuowen melangkah keluar dari suku Musang Suci. Suku Musang Suci sudah ketakutan setengah mati. Tidak ada yang berani menghentikan Zuowen. Istana Phoenix Cry merupakan salah satu dari tiga istana termewah di antara orang-orang Phoenix. Pemilik Istana Phoenix Cry adalah istana anak ajaib nomor satu dari orang-orang Phoenix, Feng Buming. Pada saat ini, Istana Phoenix Cry cukup ramai. Sebagian besar orang-orang Phoenix tingkat atas pada dasarnya telah tiba di Istana Phoenix Cry. Sosok yang paling mencolok di Phoenix Cry Palace ada tiga sosok. Ketiga orang ini terus-menerus berkelebat dengan bayangan burung Phoenix dan samar-samar memancarkan aura yang menggetarkan jiwa. Di antara mereka bertiga, salah satunya adalah seorang tetua berambut putih yang mengenakan jubah hitam panjang. Tetua berjubah hitam ini adalah salah satu dari tiga tetua agung dari suku Phoenix, Tetua Hong. Zua Won pernah bertemu tetua hong di arena pertempuran galaksi. Saat itu, tetua hong pernah menindas yang lemah dan menyerang Zua Won karena saintes. Zua Won tidak asing dengan tetua hong. Atau lebih tepatnya, dia sangat mengenalnya. Dua orang lainnya sangat tinggi. Tinggi mereka setidaknya sepuluh kaki. Mereka mengenakan jaket anti-angin dan kerudung tebal. Dilihat dari mulut topi, sebenarnya gelap gulita. Mustahil untuk melihat penampilan spesifik kedua orang ini. Jaket anti-angin pada keduanya memiliki gaya yang sama. Satu-satunya perbedaan adalah warna jaketnya. Salah satu dari mereka mengenakan jaket anti-angin berwarna merah darah sementara yang lain mengenakan jaket anti-angin berwarna hitam cerah. Kontrasnya sangat mencolok. Terlebih lagi, aura yang terpancar dari mereka berdua benar-benar melampaui aura kedua tetua agung yang berdiri di samping mereka. Kedua orang ini adalah penjaga Suan Huo yang terkenal di antara orang-orang Phoenix. Pria yang memakai jaket tahan angin berwarna merah darah disebut pelindung Suan Huo, sedangkan pria yang memakai jaket tahan angin hitam disebut pelindung Hei Suan. Para pelindung Suan Huo sangat misterius di antara orang-orang Phoenix. Mereka jarang keluar dan selalu menjaga orang-orang Phoenix. Terlebih lagi, status penjaga Suan Huo di antara orang-orang Phoenix hampir sama dengan status tiga tetua agung. Mereka berada pada kedudukan yang sama, bukan atasan dan bawahan. Hanya tinggal setengah tahun lagi sampai konferensi lagu penyihir. Sungguh keberuntungan besar bagi orang Phoenix bahwa Buming berhasil menerobos pada saat yang krusial seperti ini. Kedua tetua agung, tetua Hong dan tetua Hong, berkata dengan mata penuh kepuasan. Penjaga Suan Huo menganggup dan berkata, Feng Buming adalah jenius terkuat di antara generasi muda orang Phoenix. Jika dia tidak berhasil menjadi master, akan sulit baginya untuk mendapatkan tempat di konferensi lagu penyihir. Tapi sekarang, aku yakin Feng Buming pasti akan memukau halayak dan mendapat tempat di konferensi lagu bertuah. Meskipun penjaga Hei Suan tidak mengatakan apa-apa, dia mengangguk setuju. Di seluruh alam surgawi primitif, hanya ada segelintir orang yang bisa menjadi master dalam waktu 10 ribu tahun. Mereka semua adalah jenius yang brilian dan menakutkan. Sekarang Feng Buming juga telah mencapainya, mereka tentu saja sangat gembira. Jika sang santa masih ada dan berpartisipasi dalam konferensi lagu penyihir, dia masih bisa mendapat tempat. Dengan garis keturunan tubuh Phoenix 99 milik Saintes, kecepatan kultivasinya sangat cepat. Meskipun mustahil baginya untuk menjadi master dalam waktu singkat, itu sudah cukup baginya untuk menjadi master penciptaan. Dengan kekuatan garis keturunan tubuh Phoenix 99 miliknya, dia akan mampu melawan seorang master surga, kata pelindung Hei Suan dengan suara rendah. Huff! Manusia bernama Zuowen itu benar-benar kurang ajar. Dia berani menculik gadis suci klanku. Jika aku bisa menangkapnya, aku pasti akan membuatnya menderita nasib yang lebih buruk daripada kematian. Tetua Hong dari kedua klan menggertakkan giginya karena marah ketika ia memikirkan sang suci. Kita gagal menyerang wilayah manusia terakhir kali. Jika kita ingin menyerang wilayah manusia lagi, aku khawatir itu akan memakan waktu lama. Selain itu, kita tidak bisa memasuki wilayah manusia. Tidak mungkin untuk menangkap Zuowen, kata penjaga Sue Huo dengan dingin. Kudengar Zuowen adalah rekan Mu Cheng Sui. Alasan mengapa Zuowen menculik saintes terutama karena Mu Cheng Sui, kan? Karena Zuowen sangat setia kepada Mu Cheng Sui, mengapa Tetua Agung tidak menyerahkan Mu Cheng Sui dan menukarnya dengan saintes bersama Zuowen? Hei Suan bertanya dengan heran. Tetua Hong dari kedua klan itu menggelengkan kepalanya dan berkata, Mu Cheng Sui sangat penting. Itu terkait dengan asal-usul tubuh Phoenix 99. Kita tidak bisa menyerahkannya begitu saja. Sui Huo dan Hei Suan terdiam. Bagaimanapun, mereka adalah tokoh kunci di klan Phoenix dan mengetahui banyak rahasia. Mu Cheng Sui hanyalah seorang manusia, tetapi dia memiliki tubuh Phoenix 99 yang membuat orang-orang Phoenix iri. Ini sangat aneh. Bagaimanapun, tubuh Phoenix 99 adalah garis keturunan dari orang-orang Phoenix. Sangat aneh bahwa manusia biasa dapat memiliki garis keturunan dari orang-orang Phoenix. 3246 Kitab Suci Phoenix Beberapa waktu lalu, tetua agung dan tetua ketiga membawa Mu Cheng Sui pergi dari klan. Mereka pasti meninggalkan alam surgawi primitif untuk mencari asal-usul Mu Cheng Sui, kan? Tanya pelindung Sui Huo tiba-tiba. Penatua Hong melirik Sui Huo dan berkata, Benar. Jika kita dapat mengetahui bagaimana manusia biasa dapat memperoleh garis keturunan tubuh Phoenix 99, itu berarti kita manusia Phoenix mungkin dapat menemukan cara untuk merangsang garis keturunan yang lebih kuat dalam tubuh kita. Tindakan tetua agung dan tetua ketiga sepenuhnya untuk kepentingan rakyat Phoenix. Sui Huo dan Hei Suan saling memandang dan tidak bisa menahan diri untuk tidak mengerutkan kening. Tepat saat mereka hendak mengatakan sesuatu, keributan datang dari depan aula. Toko utama hari itu, Feng Bu Ming, berjalan santai keluar dari ruang dalam di sisi aula. Feng Bu Ming mengenakan setelan formal berwarna merah menyala. Rambutnya yang merah menyala berdiri, menonjolkan temperamennya yang arogan dan tak terkendali. Bahkan alisnya merah menyala. Dari jauh, tampak seolah-olah seluruh tubuhnya terbakar oleh api. Feng Bu Ming melihat Penatua Hong dan Sui Huo yang tidak jauh darinya. Dia berjalan lurus ke arah mereka bertiga. Bu Ming, selamat untukmu kali ini. Jika tetua agung tahu tentang ini, dia akan sangat senang. Penatua Hong melangkah maju dengan senyum puas di wajahnya saat dia mengucapkan selamat kepada Feng Bu Ming. Meskipun Feng Bu Ming sombong, dia tetap tidak berani melampaui batas di depan orang yang lebih tua seperti tetua Hong. Selamat, tetua kedua. Anda telah membuat kemajuan lebih jauh dan berhasil menembus tahap awal Master Surga menuju tahap tengah Master Surga. Kata Feng Bu Ming dengan sopan. Tetua Hong tertawa dan berkata, saya beruntung. Berkat ramuan ajaib yang diberikan oleh Master Phoenix, tidak akan mudah bagi saya untuk menerobos. Tuan Phoenix sudah kembali. Mata Feng Bu Ming berbinar. Dia kembali dari tempat pendakian surga beberapa waktu lalu. Konon katanya itu karena konferensi Wu Song. Bu Ming, sekarang kamu telah menjadi Master Surga. Kamu memenuhi syarat untuk memasuki tempat akses surga. Kali ini, Master Phoenix seharusnya membawakanmu kuota untuk tempat akses surga hari ini. Namun, Phoenix Master telah memberitahuku bahwa kuota untuk tempat akses surga adalah masalah kecil. Yang terpenting sekarang adalah konferensi lagu para penyihir. Jika kau bisa mendapatkan kuota untuk konferensi Wu Song, kau bisa memasuki kolam sihir penyihir dari suku penyihir dan kekuatan penyihir. Ku rasa kau tahu betapa pentingnya ini untukmu. Tetua Hong menatap mata Bu Ming. Feng Bu Ming adalah. Feng Bu Ming tampak serius dan berkata dengan suara rendah, jangan khawatir, Tetua Hong. Aku, Feng Bu Ming, pasti akan memenangkan tempat di konferensi lagu penyihir dan membawa kejayaan bagi sukuku. Ya, itu terjemahannya adalah itu adalah. Apakah terjemahannya adalah Wu? Terjemahan terjemahan, nen terjemahan terjemahan terjemahan. Terjemahan 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 terjemahan. Saat ini, masalah klan Phoenix, besar dan kecil, pada dasarnya semuanya dipimpin oleh saya dan pelindung Suan Huo, kata Penatua Hong. Terjemahan, di mana Penatua penerjemahan, Penatua dan Penatua dan Penatua. Penatua Hong, Penatua Hong, Penatua. Tetua klan agung dan Tetua klan ketiga membawa Mucen Sui ke wilayah iblis untuk mencari asal-usul Mucen Sui. Kalian tidak perlu khawatir tentang masalah ini. Tetua Hong berkata. Feng Buming mengangguk. Dia tahu bahwa Tetua Hong Yu akan membawa Mucen Sui ke daerah iblis. Namun, dia tidak menyangka bahwa Tetua Hong Yu dan yang lainnya akan pergi begitu cepat. Mereka meninggalkan suku tersebut saat dia sedang menyendiri. Feng Buming, kamu baru saja menerobos dan alammu belum stabil. Kamu keluar dari pengasingan. Apakah kamu sedang terburu-buru, kata pelindung Hei Suan. Feng Buming berkata, Dua penegah hukum, dan dua Tetua klan, Kalian semua pasti kenal Yue Fu, kan? Pena Tuah Hong menganggup dan berkata, Apakah dia gadis dari klan Musang Sui? Aku tahu tentang itu. Sebelumnya, kau bahkan membawa gadis ini ke Phoenix Cry Palace. Apakah ada hubungannya dengan gadis ini hingga kau keluar dari pengasinganmu? Ya, Yue Fu mengirimiku pesan. Ketiga komandan kota darah Phoenix semuanya telah tewas. Bahkan pemimpin klan Martin Sui, Jingkai, telah tewas. Menurutnya, mereka semua dibunuh oleh orang yang sama, kata Feng Buming. Apa, tiga komandan kota darah Phoenix dan pemimpin klan Martin Sui semuanya terbunuh? Apa yang terjadi? Kami tidak tahu. Pupil mata Tetua Hong mengerut saat dia berkata dengan heran. Yue Fu pernah menyebutkan hal ini sebelumnya. Salah satu komandan kota Phoenix, Gao Ge, yang menyegel berita itu terlebih dahulu. Konon, dia ingin mengambil rahasia pembunuh itu untuk dirinya sendiri. Berbicara tentang ini, Feng Buming menatap Pena Tuah Hong dengan mata berbinar dan berkata, Pena Tuah Hong, apakah Anda tahu nama pembunuhnya? Siapa dia? Tanya Tetua Hong. Yue Fu mengatakan bahwa nama pembunuhnya adalah Zua Wen. Bukankah nama ini sama dengan nama manusia yang menculik sang santa? Apakah menurutmu ada kebetulan seperti itu? Feng Buming berkata dengan suara rendah. Zua Wen, mungkinkah bajingan kecil terkutuk itu telah memasuki alam surga sunyi yang agung? Mata Tetua Hong berkedip, tetapi dia segera menyadari ada yang tidak beres dan berkata, Zua Wen itu hanyalah manusia. Bahkan jika dia memasuki alam surga yang sunyi, dia tidak akan bisa menyembunyikan aura manusia. Selama manusia memasuki alam surga desolate agung, akan mudah bagi ras asing seperti kita untuk mengenalinya dan menyerangnya bersama-sama. Jika Zua Wen itu muncul di alam surga desolate agung, berita itu pasti sudah menyebar sejak lama. Mungkin Zua Wen punya cara untuk menyembunyikan aura manusia, kata Feng Buming. Tidak mungkin, aura manusia itu bawaan lahir, tidak bisa disembunyikan sama sekali. Bahkan para ahli tertinggi dari ras manusia tidak dapat menyembunyikan aura mereka setelah memasuki alam surga sunyi yang agung. Aku pernah melihat Zua Wen sebelumnya. Dia hanya seekor semut. Saat itu, dia mengandalkan menara langit berbintang untuk berhasil mengusir pasukan ras asing kita. Itulah sebabnya reputasinya terguncang. Tapi kekuatan sejatinya jauh lebih rendah darimu. Tetua Hong menggelengkan kepalanya. Karena Tetua Hong berkata demikian, pembunuh yang bernama Zua Wen itu seharusnya bukan Zua Wen dari ras manusia. Tapi aku sangat tertarik dengan Zua Wen ini. Dia benar-benar berani membunuh tiga komandan besar kota Adara Phoenix dan Patriark Ras Martin Suci. Dia sama sekali tidak menganggap kami orang Phoenix di matanya. Mata Feng Buming memancarkan niat membunuh yang kuat. Tetua Hong menganggup dan berkata, Zua Wen ini mampu membunuh tiga panglima besar. Aku khawatir dia bukan ahli alam surga desolate agung tahap awal biasa. Tapi Buming, kau memiliki garis keturunan dari orang Phoenix. Dari segi garis keturunan, kau memiliki keunggulan alami. Kau dapat bertarung dengan ahli alam surga desolate agung tingkat menengah biasa. Asalkan kultifasi Zua Wen itu belum berada pada tahap tengah alam surga desolate agung, tidak akan sulit bagimu untuk membunuhnya. Baiklah, kamu baru saja naik pangkat beberapa waktu lalu. Saatnya menunjukkan bakat dan kekuatanmu kepada dunia. Kali ini, aku akan menemanimu ke Phoenix Blood City. Kau bisa menantang Zua Wen itu dan melawannya di Wiping Blood Arena. Jika dia tidak berani datang ke kota darah Phoenix, maka kami akan mengirim para ahli klan untuk menangkapnya. Mata Feng Buming menunjukkan ekspresi bangga. Dia berkata dengan acu tak acu, bahkan jika dia berada di tahap tengah alam surga desolate agung, aku memiliki keyakinan untuk mengalahkannya. Karena teknik suci Phoenix milikku telah dikultifasikan hingga puncak level ke-10. Apa, Anda telah mengembangkan teknik suci Phoenix ke tingkat ke-10? Tetua Hong dan kedua penjaga Suan Huo menatap Feng Buming dengan kaget. Teknik suci Phoenix adalah teknik rahasia orang Phoenix. Itu adalah teknik kultifasi tertinggi dengan total 15 level. Sejak zaman dahulu kala, mereka yang mampu berkultifasi hingga tingkat ke-10 dan diatasnya sangat jarang. Feng Buming masih sangat muda, tetapi dia mampu berkultifasi hingga tingkat ke-10. Bakatnya terlalu mengerikan. Dan manfaat dari teknik suci Phoenix itu nyata. Itu dapat meningkatkan kekuatan tempur Feng Buming secara signifikan. 3.247 Elder Hong, aku harus merepotkanmu untuk menyebarkan berita tentang kedatanganku ke Phoenix Blood City. Aku ingin melihat apakah Zwa Wen itu berani datang ke Phoenix Blood City untuk menerima tantangan. Kata Feng Buming. Serahkan padaku, tetua Hong mengangguk. Di Phoenix Blood City, Emerald Blood Tea House dibuka kembali seperti biasa. Namun, pemilik rumah teh darah Zamrut telah diganti menjadi Humei. Humei sangat pintar. Dia tidak menyebarkan berita kematian Emerald Blood Mulberry. Dia hanya mengumumkan bahwa Emerald Blood Mulberry telah mengangkatnya sebagai pemilik baru kedai teh tersebut. Dia sangat jelas bahwa alasan mengapa Emerald Blood Tea House dapat beroperasi dengan aman di Phoenix Blood City terutama karena Emerald Blood Mulberry, seorang ahli veteran. Banyak ras asing yang mendambakan rumah teh darah Zamrut tidak menimbulkan masalah karena mereka takut dengan kekuatan darah Zamrut Mulberry. Jika berita kematian Emerald Blood Mulberry menyebar, Humei tahu betul bahwa dia tidak akan bisa bertahan lama sebagai pemilik Emerald Blood Tea House. Dia bahkan mungkin akan dibunuh. Mata indah Humei terfokus. Diok komunikasi di pinggangnya menyala. Dia mengambilnya dan memeriksa berita di dalamnya. Mata indahnya memperlihatkan ekspresi terkejut yang menyenangkan. Dia melihat sekeliling dan segera melihat dua sosok di sudut terpencil di lantai pertama rumah teh darah Zamrut. Kedua sosok itu terbungkus sangat erat sehingga Humei tidak dapat melihat wajah mereka dengan jelas. Humei berjalan mendekat dan tersenyum. Para tamu, apakah Anda mencari kamar? Baik, bos. Siapkan kamar terbaik untuk kami. Sosok yang membelakangi Humei berkata dengan suara serak. Humei mengerti secara diam-diam dan membawa keduanya ke lantai sepuluh rumah teh darah Zamrut. Setelah mencapai lantai sepuluh, Humei membuka ruang surga dan mempersilahkan keduanya masuk. Dia melihat sekeliling dan setelah memastikan tidak ada seorang pun, dia pun masuk ke dalam ruangan itu. Setelah menutup pintu, mata indah Humei menatap penuh semangat ke arah dua orang yang telah melepas mantel tebal mereka. Namun, tak lama kemudian, Humei menunjukkan ekspresi khawatir. Ia berkata dengan suara berat, Zua Wen, mengapa kau memasuki kota darah Phoenix lagi? Saat ini, namamu menyebar seperti api di Phoenix Blood City. Konon katanya anak ajaib nomor satu bangsa Phoenix, Feng Buming, secara pribadi datang ke kota darah Phoenix karena kamu. Ini benar-benar bukan saat yang tepat bagimu untuk memasuki Phoenix Blood City sekarang. Kedua pria yang telah melepaskan mantel tebal mereka tidak lain adalah Zua Wen dan Si Kou. Setelah Zua Wen meninggalkan klan Musang Suci, dia tidak langsung pergi. Sebaliknya, dia kembali ke kota darah Phoenix. Awalnya, ia berencana untuk menerobos masuk ke wilayah Phoenix. Selain itu, ia telah membunuh tiga komandan kota darah Phoenix. Wilayah Phoenix pasti akan mengirim sejumlah besar pasukan untuk mencegatnya di perbatasan wilayah mereka. Jika memang begitu, dia mungkin sebaiknya melakukan yang sebaliknya dan kembali ke Phoenix Blood City. Zua Wen tentu saja tidak berani tinggal di penginapan lain di Phoenix Blood City. Hanya Blood Set Tea House yang benar-benar paling aman baginya. Lagi pula, orang yang bertanggung jawab atas kedai teh darah hijau sekarang adalah Humei, bukan sang darah hijau yang asli. Feng Buming datang ke kota darah Phoenix. Apakah dia datang menjemputku? Mungkinkah Feng Buming tahu bahwa aku akan datang ke Phoenix Blood City? Zua Wen bertanya dengan heran. Feng Buming mungkin tidak tahu, tetapi sebelum dia datang ke Phoenix Blood City, dia sudah berbicara. Dia akan menunggumu di Weeping Blood Platform di Phoenix Blood City. Kalau kau punya nyali, datanglah dan terima tantangannya. Dia juga berkata bahwa jika kau bisa selamat dari Weeping Blood Platform, dia, Feng Buming, tidak akan melanjutkan masalahmu yang membunuh tiga komandan Phoenix Blood City. Lebih jauh lagi, dia bahkan akan memberimu gelar tetua tamu dari orang-orang Phoenix, kata Humei. Nada yang sangat besar. Feng Buming ini benar-benar sombong. Apakah dia begitu yakin bisa membunuhku di panggung darah menangis? Zua Wen mencibir. Humei ragu-ragu sejenak dan berkata, Zua Wen, Feng Buming itu adalah anak ajaib nomor satu dari orang-orang Phoenix. Dia terkenal di antara generasi muda dari domain surga primitif. Dulu, saat Feng Buming masih menjadi Master Ascension setengah langkah, dia sudah membunuh seorang Master Ascension di tahap awal. Lebih jauh lagi, dikatakan bahwa ketika Feng Buming keluar dari pengasingannya kali ini, dia telah berhasil menerobos ke Master Kenaikan. Saya khawatir kekuatan tempurnya akan semakin mengerikan. Zua Wen tidak peduli. Menurutnya, tidak peduli seberapa kuat bakat Feng Buming, dia baru saja menjadi Master Ascension. Sekalipun kekuatan tempurnya amat kuat, paling-paling dia hanya setara dengan Gao Ge. Apakah Feng Buming mengatakan kapan dia akan tiba di Phoenix Blood City? Tanya Zua Wen. Seharusnya dalam beberapa hari, Zua Wen, apakah kau ingin pergi sebelum Feng Buming tiba? Aku tahu jalan rahasia yang bisa meninggalkan Phoenix Blood City secara diam-diam. Kata Hu Mei dengan cemas. Tidak perlu. Aku betul-betul ingin melihat tipu daya apa yang dilakukan Feng Buming. Nona Hu Mei, selama kurun waktu ini, aku mungkin harus merepotkanmu untuk membantuku mencari tahu tentang Feng Buming itu. Zua Wen menatap Hu Mei dan berkata. Hu Mei mengangguk. Dia ingin membujuknya lagi, tetapi ketika dia melihat ekspresi tekat di wajah Zua Wen, dia tahu bahwa tidak ada gunanya membujuknya. Setelah Hu Mei pergi, si Kou bangkit dan pergi ke ruangan lain untuk berkultivasi. Sedangkan Zua Wen, ia memasuki dunia besar. Ia memasuki dunia besar untuk melihat bagaimana perkembangan kultivasi tubuh aslinya. Sejak tubuh aslinya memperoleh Ganoderma Rosurgawi Blue Frost, kultivasinya telah meningkat pesat. Bahasa Indonesia, Kil 11 Tubuh aslinya duduk bersila di sepetak rumput di sebuah pulau kecil di tengah danau. Aura di sekelilingnya seperti naga marah yang menari-nari tanpa henti. Gelombang gas putih menyembur keluar dari titik-titik aku puntur tubuhnya. Tubuh aslinya telah memakan setengah dari Blue Frost Heavenly Spirit Ganoderma di tangannya. Kultivasi tubuh aslinya juga telah maju dari tahap awal alam pencipta ke tahap akhir alam pencipta. Dia tidak jauh dari tahap puncak alam pencipta. Zua Wen sedikit terkejut. Ganoderma Rosurgawi Blue Frost adalah obat ilahi pencapai surga tingkat tinggi. Kekuatan obat yang melonjak di dalamnya cukup untuk memungkinkan seorang master pencapai surga menerobos wilayah kecil. Namun, tubuh aslinya hanyalah alam pencipta. Setelah mengonsumsi setengah Ganoderma Rosurgawi Blue Frost, ia hanya maju dari tahap awal alam pencipta ke tahap akhir alam pencipta. Nafsu makan tubuh aslinya terlalu besar. Zua Wen mendesah pelan. Dia tahu bahwa ini ada hubungannya dengan tubuh aslinya yang tidak memiliki akar dao. Tubuh aslinya telah secara paksa mencapai dao tanpa akar dao. Situasinya sangat istimewa. Konsumsi energinya bahkan lebih mengerikan daripada para jenius di alam surgawi primitif yang memiliki garis keturunan yang kuat. Orang biasa tidak mampu membesarkannya. Dapat dikatakan bahwa sumber daya yang telah dihabiskan Zua Wen pada tubuh aslinya cukup untuk menciptakan beberapa master pencapai surga. Namun, tubuh aslinya hanya maju ke alam pencipta. Tentu saja, ini bukan tanpa manfaat. Kekuatan tempur tubuh aslinya jauh lebih unggul daripada alam pencipta. Dia bisa bertarung dengan alam pencipta. Akan tetapi, kekuatan tempur tubuh aslinya jauh lebih rendah daripada klonnya. Tubuh suci pangu kloningannya baru mencapai tujuh bintang, tetapi sudah bisa mengalahkan master pencapai surga tahap awal. Ini adalah rekor pertempuran yang sangat mengerikan. Zua Wen, aku tahu kamu di sini. Kalian sudah sampai di Phoenix. Kapan kalian akan melepaskanku? Berapa lama kalian akan memenjarakanku di sini? Di pulau kecil di tengah danau, suara penuh kebencian dari saintes bangsa Phoenix datang dari sebuah pavilion mewah. Pada saat yang sama, Ghost Lume dan Yin Wuxi berjalan keluar dan membungkuh hormat kepada Zua Wen. Zua Wen melambaikan tangannya, memberi isyarat bahwa Ghost Lume dan Yin Wuxi tidak perlu bersikap sopan. Dia lalu melangkah masuk ke pavilion. Berderak. Zua Wen membuka pintu dan melihat saintes dari suku Phoenix yang gila. Dia berkata dengan tenang, saintes, kamu tidak memiliki garis keturunan tubuh Phoenix 99 lagi. Bahkan jika kamu kembali ke suku Phoenix, apa yang dapat kamu lakukan? Apakah kau masih bisa menjadi orang suci? Orang-orang saintes dari Phoenix bagaikan seekor kucing yang ekornya telah diinjak. Dia tampak panik dan berkata dengan tergesa-gesa, kalau begitu kembalikan garis keturunan tubuh Phoenix 99 kepadaku. Ketika aku kembali, aku akan tetap menjadi saintes. Tidak seorang pun dapat mengambil posisiku dariku. Zua Wen menggelengkan kepalanya dan melambaikan lengan bajunya, membuka kunci batasan formasi susunan di ruangan itu. Nona, aku sudah membuka batasan formasi susunan di ruangan ini. Kau bisa bergerak bebas di duniaku yang hebat. Setelah mengatakan ini, Zua Wen meninggalkan pulau kecil di tengah danau. Orang-orang saintes dari Phoenix telah kehilangan garis keturunannya dan tidak lagi menjadi ancaman baginya. Dia tidak perlu menjaganya seolah-olah dia adalah pencuri. 3248 Feng Bumi Dalam sekejap mata, tiga hari telah berlalu. Selama tiga hari ini, Zua Wen pada dasarnya telah berkultivasi dalam pengasingan di kamarnya. Selama tiga hari ini, seluruh kota darah Phoenix berangsur-angsur menjadi ramai. Banyak ras asing di kota itu tahu bahwa keajaiban nomor satu dari orang-orang Phoenix, Feng Buming, telah keluar dari pengasingan. Dikatakan bahwa dia sedang bergegas menuju kota Phoenix Blood. Semua orang tahu bahwa Feng Buming telah memobilisasi begitu banyak orang untuk datang ke kota Phoenix Blood karena Zua Wen. Tidak lama setelah Zua Wen membunuh Gao Ge dan yang lainnya, berita tentang tiga komandan kota darah Phoenix yang dibunuh olehnya menyebar. Zua Wen sangat jelas bahwa agar berita ini menyebar begitu cepat, pasti ada seseorang di balik layar yang menyeramkan bahan bakar ke dalam api. Zua Wen tidak sulit menebak bahwa orang yang menambahkan bahan bakar ke dalam api adalah Yuofu dari klan Musang Suci. Alasan mengapa Zua Wen tidak keluar untuk menghentikannya bukanlah karena dia toleran terhadap Yuofu. Sebaliknya, dia membutuhkan Yuofu untuk membantunya menyebarkan berita tersebut. Dia menduga karena Feng Buming sudah datang ke kota darah Phoenix, dia pasti akan ditemani oleh para ahli dari suku Phoenix. Dia bisa menggunakan kesempatan ini untuk membunuh Feng Buming dan para ahli yang datang bersamanya pada saat yang sama, dan menggunakan ini untuk melemahkan kekuatan tingkat tinggi orang-orang Phoenix. Dengan cara ini, bahaya dia menyusup ke masyarakat Phoenix akan lebih rendah. Bagaimanapun, orang Phoenix adalah ras yang besar. Jika Zua Wen ingin mengganggu, dia tentu harus berpikir dengan hati-hati. Jika dia masuk dengan gegabuh dan terjebak, dia tidak hanya tidak akan bisa menyelamatkan Mu Cheng Sui, tetapi dia juga akan kehilangan nyawanya. Ini sama saja dengan mencari kematian dengan gegabuh. Di luar gerbang kota Phoenix Blood City, banyak ras asing berkumpul. Pandangan mereka tertuju pada bagian luar gerbang kota. Di luar gerbang kota, sekelompok kavaleri lapis baja mendekat. Pemimpin kelompok kavaleri lapis baja ini adalah seorang pemuda yang mengenakan jubah merah menyala. Pemuda berjubah merah ini secara alami adalah jenius terkuat dari orang Phoenix, Feng Buming. Penatua Hong menunggangi kuda yang tingginya sama dan mengikutinya di sampingnya. Itu memang Feng Buming milik orang Phoenix. Dia benar-benar datang ke Phoenix Blood City. Apakah kamu tidak berbicara omong kosong? Ketiga komandan Phoenix Blood City semuanya tewas. Dengan masalah sebesar itu, orang-orang Phoenix pasti akan mengirim orang ke sana. Lihatlah, Feng Buming ditemani oleh tetua Hong dari suku Phoenix. Dia adalah seorang ahli yang sudah terkenal sejak lama. Sepertinya Zhuawan telah membuat keributan besar. Dia benar-benar memaksa orang Phoenix untuk mengirim orang yang begitu kuat. Orang-orang Phoenix serius kali ini. Bahkan jika Feng Buming merilis berita itu, Zhuawan itu tidak akan berani datang ke kota darah Phoenix. Banyak ras asing yang berkumpul di luar gerbang kota berdiskusi dengan sungguh-sungguh saat mereka memandang kavaleri yang mendekat dengan rasa hormat di mata mereka. Feng Buming tiba-tiba menarik kendali, dan kuda tinggi di bawahnya berhenti di depan gerbang kota Phoenix Blood City. Matanya yang bagai obor mengamati sekeliling sambil berteriak, semuanya, aku Feng Buming dari suku Phoenix. Di kota darah Phoenix, jika kau bisa memberiku petunjuk tentang Zhuawan itu, orang-orang Phoenix tidak akan memperlakukanmu dengan buruk. Saya, Feng Buming, dengan ini berjanji. Siapapun yang dapat memberi saya petunjuk pasti akan menerima ramuan ilahi Genesis. Perkataan Feng Buming bagaikan batu yang jatuh ke dalam air, menimbulkan riak dan gelombang yang dahsyat di permukaan air. Mata semua orang berkobar penuh gairah. Ramuan ilahi Genesis sangatlah berharga di alam surga primitif. Banyak master Genesis yang bahkan belum pernah melihat ramuan ilahi Genesis sebelumnya, apalagi meminumnya. Jelaslah betapa menggodanya Genesis Divine Elixir bagi ras asing ini. Dalam sekejap, banyak ras asing yang berkumpul di luar gerbang kota bergegas pergi. Mereka semua ingin mengetahui berita tentang Zhuawan, berharap mendapatkan beberapa petunjuk untuk ditukar dengan ramuan ilahi Genesis dari Feng Buming. Tetua Hong datang ke sisi Feng Buming dan melihat gerbang kota yang sepi. Dia mengerutkan kening dan berkata, Buming, ku rasa Zhuawan tidak ada di kota Phoenix Blut. Setelah dia membunuh tiga panglima besar, dia pasti mengira bahwa orang-orang Phoenix Phoenix tidak akan melepaskannya begitu saja. Dia pasti sedang dalam perjalanan untuk melarikan diri dari wilayah orang-orang Phoenix sekarang. Feng Buming tersenyum tipis dan berkata, Penatua Hong, bukankah Anda sudah mengirim perintah untuk menyelidiki perbatasan wilayah? Anda juga memberitahu ras bawahan lainnya, tetapi tidak ada berita tentang Zhuawan itu. Mereka bahkan tidak memiliki kesan apapun tentangnya. Apa artinya ini? Penatua Hong mengerutkan kening dan berkata, apa yang ingin kau katakan adalah bahwa Zhuawan tidak melarikan diri sama sekali. Bagaimana orang ini bisa begitu berani? Dia membunuh tiga panglima besar dan tidak langsung melarikan diri. Bukankah dia terlalu sombong? Saya pikir Zhuawan pasti berpikir untuk melarikan diri, tetapi dia sangat pintar. Dia mungkin berpikir bahwa tempat yang paling berbahaya juga merupakan tempat yang paling aman. Di wilayah orang Phoenix, tempat manakah yang paling mudah untuk kita abaikan? Feng Buming bertanya. Kota darah Phoenix, kata Tetua Hong. Iya, Zhuawan ini membunuh Sentuzi secara terbuka di Phoenix Blood City. Selama seseorang memiliki pikiran normal, mereka tidak akan pernah berpikir bahwa Zhuawan berani kembali ke kota darah Phoenix dan bersembunyi di sana. Justru karena itulah kota darah Phoenix menjadi tempat teraman bagi Zhuawan. Sayangnya, Zhuawan ini bertemu denganku. Dia masih terlalu tidak berpengalaman untuk memainkan permainan ini di hadapanku. Pada titik ini, mata Feng Buming menampakkan ekspresi bangga, seolah segalanya berada di bawah kendalinya. Tetua Hong mengangguk. Analisis Feng Buming jelas dan logis, dan dia juga merasa itu masuk akal. Mari kita pergi ke rumah teh darah hijau terlebih dahulu. Erfu sudah menyiapkan ruang pribadi di sana. Mungkin Erfu akan punya petunjuk di sana. Selagi Feng Buming berbicara, dia memacu kudanya untuk memimpin dan menyerbu ke kota Phoenix Blood. Tak lama kemudian, mereka tiba di kedai teh darah hijau. Suku-suku asing yang sedang berbelanja di dekat rumah teh darah hijau ketakutan ketika melihat Feng Buming dan yang lainnya. Mereka segera bersembunyi jauh untuk menghindari mengganggu Feng Buming dan yang lainnya. Di dalam rumah teh darah hijau, Hu Mei, yang sedang menyambut para tamu, melihat pasukan berkuda orang Phoenix di luar. Tubuhnya yang halus gemetar dan teh di tangannya hampir jatuh. Untungnya, Hu Mei bereaksi cepat dan menstabilkan teh di tangannya. Tindakan Hu Mei yang tidak disengaja itu diperhatikan oleh Tetua Hong. Ia melirik Hu Mei tetapi tidak mengatakan apapun. Sebaliknya, ia turun dari kudanya dan mengikuti Feng Buming ke rumah teh darah hijau. Setelah Hu Mei menaruh teh di atas meja, dia segera melangkah maju dan menyapa dengan senyum khasnya, bukankah ini Tuan Feng Buming dan Tuan Hong dari suku Phoenix? Aku ingin tahu apa yang membawa kalian berdua ke sini. Bawa kami ke lantai 10 pavilion bumi. Aku punya teman yang sudah menyiapkan kamar pribadi di sana, kata Feng Buming ringan. Hu Mei menganggup dan tersenyum. Ia menyapa mereka berdua dan berjalan menuju lantai 10 rumah teh darah hijau. Pada saat yang sama, ia berdoa agar Zua Wen tidak turun ke bawah saat ini. Kalau tidak, akan sangat buruk jika ia bertemu dengan mereka berdua. Dia ingin mengirim pesan kepada Zua Wen, tetapi Tetua Hong terus menatapnya. Hal ini membuatnya tidak berani melakukan gerakan yang tidak perlu. Jika tidak, mereka akan mudah curiga. Dia tidak berani menggunakan pikiran ilahinya untuk mengirim pesan. Kekuatannya terlalu rendah. Pena Tua Hong dan Feng Buming dapat dengan mudah mendeteksi pikiran ilahinya. Benar sekali, aku adalah teman lama Sang Darah Hijau. Setelah kita memasuki ruang pribadi, bantu aku memberitahu Sang Darah Hijau. Aku berencana untuk mengobrol dengannya. Tetua Hong bertanya dengan santai. Hati Hu Mei menegang, tetapi wajah cantiknya menunjukkan senyum standar dan berkata, Tuan Hong, sebenarnya seperti ini. Tuan Sang Darah Hijau sekarang berada di titik kritis pengasingannya. Dia memberitahu saya sebelumnya bahwa tidak seorang pun boleh mengganggunya. 3249 Provokasi Hmm, Blue Blood Mulberry mengasingkan diri dan sekarang dia memberimu wewenang penuh atas kedai T Blue Blood. Tetua Hong menghentikan langkahnya dan menatap Hu Mei dengan tajam. Hal ini membuat Hu Mei merasa sangat tidak nyaman. Sebulan yang lalu, Blue Blood Mulberry mengirimi saya pesan dan meminta saya untuk datang ke Blue Blood Tea House jika saya punya waktu. Dia berjanji akan memperlakukanku dengan baik. Dalam sekejap mata, dia pergi menyendiri dan memberimu wewenang penuh. Apakah Blue Blood Mulberry buta? Mendengar ini, tubuh halus Hu Mei bergetar, tetapi dia segera menenangkan diri dan berkata, Aku tidak tahu bahwa Tuan Darah Biru Mulberry tiba-tiba menyendiri. Dia hanya mengatakan bahwa dia telah memperoleh pencerahan. Dan dia sangat cemas saat itu. Dia hanya memberiku instruksi dan segera pergi menyendiri. Aku masih tidak percaya bahwa dia benar-benar membiarkanku mengambil alih rumah teh darah biru. Berbicara tentang ini, mata indah Hu Mei menampakkan ekspresi kegembiraan dan wajahnya memerah. Tetua Hong menatap Hu Mei dalam-dalam dan mengangguk. Karena Blue Blood Mulberry sedang menyendiri, maka tidak perlu mengganggunya. Terus bawa kami ke lantai sepuluh ruang bumi. Hu Mei dengan cepat menanggapi dan terus memimpin jalan. Setelah beberapa saat, mereka bertiga memasuki lantai sepuluh. Hu Mei menunjuk ke pintu di sebelah ruang surga dan berkata, Tuan-tuan, itu adalah ruang bumi. Feng Buming melirik ke arah ruang surga dan berkata dengan acuh tak acuh. Aku, Feng Buming, selalu menginginkan kamar terbaik. Siapa yang menginap di ruang surga? Saya akan membayar dua kali lipat harganya agar bisa mengeluarkan orang-orang itu. Jantung Hu Mei berdebar kencang dan dia cepat-cepat berkata, saya tidak yakin siapa saja tamu di ruang surga. Namun dilihat dari auranya, mereka bukan orang biasa. Selain itu, rumah teh darah biru punya peraturan. Bahwa kami tidak bisa mengusir tamu begitu saja, jadi berbicara tentang ini, wajah cantik Hu Mei dipenuhi dengan rasa malu. Beranikah kau membantahku? Feng Buming menatap tajam ke arah Hu Mei saat aura kuat tiba-tiba menyeruak. Puci. Kekuatan Hu Mei terlalu lemah. Saat dia bersentuhan dengan aura kuat ini, dia memuntahkan seteguk darah dan mundur hingga menabrak dinding di belakangnya. Berderak. Pada saat ini, pintu ruang bumi terbuka, dan Yuofu yang cantik berjalan keluar dari dalam. Buming, kamu akhirnya di sini. Yuofu dengan gembira menerkam ke depan dan memeluk Feng Buming. Feng Buming tidak menolak. Ia memeluk pinggang ramping Yuai dan berkata sambil tersenyum, itu semua karena bayiku diganggu. Itulah sebabnya aku bergegas menemuimu. Yuofu terkikik dan menunjukkan ekspresi malu-malu. Tetua Hong terbatuk kering dan berkata, Bu Ming, Nona Erfu, mari kita masuk dulu sebelum bicara. Kami masih memiliki beberapa pertanyaan untuk diajukan kepada Anda. Yuofu tahu apa yang dimaksud oleh Tetua Hong dan tentu saja tidak menolak. Sambil terkeke, dia menuntun Feng Buming dan Tetua Hong ke ruangan berperingkat bumi. Melihat Feng Buming dan yang lainnya telah mengabaikannya dan memasuki ruangan, Hu Mei menghela napas lega. Dia benar-benar takut Feng Buming akan membunuhnya tanpa pandang bulu. Dia tahu betul bahwa dengan status Feng Buming, tidak seorang pun akan mengatakan apapun bahkan jika dia membunuhnya di tempat. Hu Mei menatap ruang surga dan ragu sejenak. Dia tidak mengetuk pintu dan malah meninggalkan lantai 10. Namun, setelah meninggalkan lantai 10, Hu Mei mengirim pesan kepada Zuawan, memberitahunya tentang apa yang telah terjadi dan memintanya untuk berhati-hati. Tentu saja, dalam pesannya, dia menyarankan Zuawan untuk pindah kamar. Lagipula, dia terlalu dekat dengan Feng Buming dan yang lainnya, yang ada di sebelahnya. Sayangnya, pesan Zuawan adalah untuk memberitahu Hu Mei agar tidak khawatir dan bahwa dia akan mengurus masalah ini. Hu Mei menghela napas pelan. Dia tidak terlalu peduli dengan masalah ini. Dia benar-benar tidak bisa melihat apa yang terjadi pada Zuawan. Mungkinkah Zuawan tetap tinggal untuk melawan Feng Buming? Meskipun Hu Mei tahu bahwa Zuawan sangat kuat, dia tahu bahwa bahkan jika Zuawan tidak bisa menang melawan Feng Buming, hidupnya tidak akan dalam bahaya. Namun, Feng Buming tidak datang sendirian. Orang-orang Phoenix, Tetua Hong, juga datang bersamanya. Tetua Hong adalah seorang ahli sejati. Karena garis keturunan Phoenix-nya yang kuat, kekuatannya sangat mengerikan. Bahkan jika ketiga komandan kota darah Phoenix bergabung, mereka tidak akan mampu membunuh Tetua Hong. Menurut Hu Mei, sekuat apapun Zuawan, bisakah dia lebih kuat dari Tetua Hong? Begitu Zuawan berani muncul di hadapan Feng Buming, nasibnya akan menyedihkan. Di ruang surga, Zuawan menyimpan jimat giok komunikasi dan berkata kepada Siko, yang duduk tidak jauh dari sana, Siko, bantu aku menyampaikan pesan. Sampaikan jimat giok ini kepada Feng Buming di ruang bumi. Setelah Zuawan menyerahkan jimat giok kepada Siko, dia bangkit dan meninggalkan ruangan. Siko tercengang. Ia melihat jimat giok itu tetapi tidak membaca isinya. Sebaliknya, ia menggunakan kemampuan bawaannya untuk mengubah dirinya menjadi pelayan yang tidak penting di rumah teh darah hijau. Dia mengetuk pintu ruang bumi. Tak lama kemudian, pintu terbuka dan Yuofu keluar. Mata Yuofu yang indah mengernyit. Dia menatap dingin ke arah pelayan di luar pintu dan berkata, aku butuh penjelasan yang masuk akal untuk mengetuk pintu. Kalau tidak, kamu akan mati di sini hari ini. Siko pun menurut. Ia segera menyerahkan jimat giok itu kepada Yuofu dan berkata dengan patuh, tamu, tamu di sebelah memintaku untuk menyerahkan jimat giok ini kepadamu. Konon, di dalam jimat ini terdapat informasi yang sangat penting tentang Zuawen itu. Mendengar nama Zuawen, mata indah Yuofu menyipit. Dia segera mengambil jimat giok itu dengan ekspresi serius. Kamu bisa pergi sekarang. Setelah Yuofu mengatakan ini, dia segera menutup pintu. Di aula ruang bumi, Feng Buming dan tetua Hong memandang Yuofu yang berjalan kembali dengan ekspresi serius dan bingung. Yuofu, ada apa? Apa jimat giok di tanganmu? Tanya Feng Buming. Yuofu duduk di samping Feng Buming dan menyerahkan jimat giok kepadanya, sambil berkata, Buming, jimat giok ini diberikan kepadaku oleh seorang pelayan rumah teh darah hijau. Konon, jimat giok itu berisi informasi tentang Zuawen itu. Mendengar ini, ekspresi Feng Buming tiba-tiba menjadi serius. Dia mengambil jimat giok dan memeriksanya dengan indera ilahinya. Setelah beberapa saat, ekspresi Feng Buming menjadi jelek. Dia melempar jimat giok itu ke tanah dan berkata dengan jengkel, Zuawen itu benar-benar sombong. Yuofu dan Tetuahong tidak mengerti apa yang sedang terjadi. Tetuahong segera bertanya, Buming, apa yang sedang terjadi? Apa isi jimat giok ini yang membuatmu begitu tidak bahagia? Informasi dalam jimat giok ini ditinggalkan oleh Zuawen itu. Dia benar-benar mengatakan bahwa aku tidak memenuhi syarat untuk menantangnya. Jika aku tidak yakin, aku bisa pergi ke panggung darah menangis untuk menemukannya. Dia akan menungguku di sana. Feng Buming berkata dengan dingin. Tetuahong dan Yuofu sama-sama memiliki ekspresi aneh di wajah mereka. Zuawen ini terlalu sombong. Dia benar-benar mengatakan bahwa Feng Buming tidak memenuhi syarat untuk menantangnya. Siapa dia pikir dia sehingga berani mengatakan kata-kata seperti itu? Di mana orang yang memberikan jimat giok ini? Tanya Tetuahong. Pelayan itu bilang kalau itu diberikan oleh orang di kamar sebelah. Haruskah kita masuk ke kamar sebelah untuk melihatnya? Kata Yuofu dengan ragu. Itulah ruang surga. Jika kita menerobos masuk sekarang, pasti tidak akan ada seorang pun. Ayo kita pergi ke panggung darah menangis. Karena Zuawen ini berkata bahwa dia akan menunggunya di sana, maka aku, Feng Buming, akan memenuhi keinginannya. Aku akan membiarkan dia mewarnai panggung darah menangis menjadi merah dengan darah. 3250. Di panggung menangis darah. Zuawen tiba di dekat panggung menangis darah dan melihat panggung yang tinggi dan megah di depannya. Itu adalah panggung menangis darah. Platform menangis darah telah dihancurkan olehnya. Platform menangis darah ini seharusnya telah direnovasi oleh orang-orang kota darah Phoenix. Itu tampak baru. Sebagian besar ras asing yang lewat tampaknya tidak terkejut dengan platform Whipping Blood yang baru ini. Mereka bahkan tidak meliriknya sedikitpun saat mereka lewat. Zuawen menemukan restoran di dekat Blood Whipping Platform dan memilih tempat duduk di dekat jendela. Dia memesan beberapa hidangan dan anggur abadi lalu minum sendiri, diam-diam menunggu Feng Buming dan yang lainnya. Dia tahu Feng Buming akan segera tiba. Guru Zuo. Sosok itu dengan hati-hati berjalan mendekat dan duduk di hadapan Zuawen. Zuawen melirik sosok itu dan bertanya dengan acu-ta'acu, apakah kamu sudah menyerahkan Slip Giyok itu kepada Feng Buming dan yang lainnya? Sosok ini adalah Siko yang dikirim ke ruang bumi oleh Zuawen untuk mengantarkan Slip Giyok. Sudah berhasil dikirim ke Yuofu. Feng Buming seharusnya sudah melihat informasi di Slip Giyok itu. Tuan Zuo, aku ingin tahu apa yang kamu tulis di Slip Giyok itu. Siko ragu sejenak. Dia sangat penasaran dengan isi dari Slip Giyok itu. Aku bilang aku akan menunggunya di panggung menangis darah. Minta Feng Buming untuk datang ke sini. Kata Zuawen acuh tak acuh. Hati Siko menegang dan tatapan aneh muncul di matanya. Dia tidak menyangka Zuawen akan mengucapkan kata-kata sombong seperti itu. Namun, Siko tidak terlalu peduli. Dia pikir Zuawen hanya bicara dan tidak akan menghadapi Feng Buming secara langsung. Bagaimanapun, kekuatan Feng Buming sangat mengerikan dan dia memiliki ahli seperti Tetua Hong di sisinya. Selama pikirannya masih normal, mereka tidak akan berhadapan langsung dengan Feng Buming. Menurut Siko, informasi yang diberikan Zuawen hanya untuk menggoda Feng Buming. Tuan Zuo, jurusmu ini sungguh brilian. Saat Feng Buming datang ke panggung menangis darah dengan agresif dan menyadari bahwa kamu tidak ada di sana, dia mungkin akan marah setengah mati. Kata Siko sambil terkekeh. Siapa bilang aku hanya mempermainkannya? Tanya Zuawen acuh tak acuh. Siko tercengang. Dia bertanya dengan hati-hati, Tuan Zuo, Anda tidak benar-benar berencana untuk melawan Feng Buming, bukan? Zuo menganggup dan tidak berbicara. Dia minum seteguk anggur surgawi dan tatapannya tertuju pada panggung menangis darah yang berdiri di tengah jalan tidak jauh dari sana. Dia berkata dengan samar, hari ini, aku akan membuat Feng Buming menyesal datang ke kota darah Phoenix. Siko membuka mulutnya, tetapi akhirnya, dia menelan kata-kata persuasinya. Meskipun dia tidak menghabiskan banyak waktu dengan Zuawen, dia tahu bahwa begitu Zuawen mengambil keputusan, bahkan sepuluh ekor banteng pun tidak akan mampu menariknya kembali. Dia sangat keras kepala. Tiba-tiba terjadi keributan di depan jalan. Kemudian, sekelompok orang luar yang padat membuka jalan yang agak lebar. Mereka melihat sekelompok prajurit berkuda berpacu di jalan di depan mereka. Mereka tidak peduli dengan ras lain di jalan itu. Kelompok kavaleri ini sangat kasar dan tidak masuk akal. Mereka yang ada di depan mereka yang tidak dapat menghindar tepat waktu langsung diinjak-injak oleh para kavaleri. Darah menyembur keluar dan mereka terluka parah. Namun, orang-orang luar yang kurang beruntung ini tidak berani mencari masalah dengan kelompok kavaleri ini. Mereka hanya bisa menyeret tubuh mereka yang terluka parah dan pergi dengan sedih. Hal ini karena mereka semua mengenali bendera yang ada pada kelompok prajurit kavaleri ini. Itu adalah simbol dari orang-orang Phoenix. Dengan kata lain, kelompok kavaleri ini adalah milik orang-orang Phoenix. Banyak orang dapat menebak bahwa pemimpin kelompok ini seharusnya adalah anak ajaib nomor satu dari orang-orang Phoenix, Feng Buming. Siapa di Phoenix Blood City yang sanggup menyinggung orang sebesar itu? Di restoran, tatapan Zwa Wen jatuh pada tetua Hong, yang berada di samping Feng Buming. Dia tidak bisa menahan diri untuk tidak mengerutkan kening. Dia tahu tetua Hong ini. Dulu di medan perang langit berbintang, dia pernah mengejarnya. Dia ingat dengan jelas bahwa ketika dia mengendalikan meriam langit berbintang, orang pertama yang dihancurkan adalah tetua Hong ini. Secara logika, tetua Hong ini seharusnya sudah benar-benar tumbang. Bagaimana mungkin dia masih muncul di hadapannya dalam keadaan hidup? Berhenti. Di depan pasukan kavaleri, Feng Buming tiba-tiba menarik kendali dan menghentikan kuda besar di bawahnya di depan platform rata pandarah. Ketika Feng Buming berhenti, kavaleri perkasa di belakangnya juga berhenti serempak. Kuda-kuda iblis itu meringkik dan kuku besi mereka menghentak tanah, menyebabkan debu berterbangan ke langit. Kekuatannya menggetarkan surga. Feng Buming menjatuhkan diri dari kudanya dan bergegas menuju ke panggung rata pandarah. Adapun tetua Hong dan Yuofu, mereka melompat dari kuda besar mereka dan berdiri di tepi panggung rata pandarah, sambil diam-diam memperhatikan Feng Buming di peron. Yuofu sedikit mengernyit. Dia melihat sekeliling dan tidak melihat sosok Zhuawan. Dia berkata dengan suara yang dalam, Penatua Hong, Zhuawan itu tidak mungkin mempermainkan kita, kan? Saya tidak melihatnya sama sekali. Ekspresi Penatua Hong tidak bagus. Awalnya dia mengira Zhuawan, yang begitu sombong, akan menunggu mereka di panggung menangis darah dan kemudian dengan patuh mengirim dirinya sendiri ke kematiannya. Dia tidak menyangka ternyata tidak ada seorang pun di panggung rata pandarah, dan mereka seperti orang bodoh, menunggu di panggung rata pandarah. Mata Feng Buming tampak tenang. Ia berdiri di atas panggung seperti tombak dan berkata dengan suara keras, Zhuawan, karena kau memintaku untuk datang ke panggung menangis darah untuk bertempur. Sekarang setelah aku di sini, kau bersembunyi dalam kegelapan seperti seorang pengecut. Aku tahu kau ada di dekat sini. Kalau kau masih punya nyali, keluarlah. Aku akan menunggumu di sini selama sepuluh tarikan napas. Jika kau tidak keluar, aku akan pergi ke klan Devoring dan menghabisi klanmu. Sudut mulut Feng Buming melengkung membentuk senyum mengejek. Kemudian, dia memejamkan mata dan menyilangkan tangan di depan dada, menunggu dalam diam. Hah! Bahwa Zhuawan berasal dari klan pemakan. Bagaimana itu mungkin? Klan Devoring hanyalah klan kecil. Pemimpin klan terkuat hanyalah seorang pencipta. Kapan mereka memiliki seorang jenius mengerikan seperti Zhuawan? Sulit dipercaya, tapi Feng Buming adalah orang nomor satu yang dibanggakan oleh orang Phoenix. Beritanya seharusnya tidak salah, kan? Karena kemunculan Feng Buming, banyak suku asing berkumpul di sekitar panggung menangis darah. Ketika para penyembah berhala mendengar bahwa Zhuowen berasal dari klan pemakan, mereka tercengang. Beberapa dari mereka bahkan mulai memiliki ide lain. Wajah Zhuawan menjadi gelap. Dia tidak terkejut bahwa Feng Buming tahu bahwa dia berasal dari klan pemakan. Namun, Feng Buming terlalu licik. Dia telah mengumumkan klannya secara langsung. Zhuawan telah membunuh tiga komandan kota darah Phoenix. Dia berada di pusat badai. Banyak orang menduga bahwa dia memiliki rahasia besar. Kalau tidak, dia tidak akan begitu mengintimidasi. Di kota darah Phoenix, banyak suku asing mengincar Zhuawan dengan penuh nafsu. Dan sekarang, informasi klannya telah diumumkan. Zhuawan memahami dengan jelas bahwa banyak suku asing yang mengincar klan Devoring. Untungnya, Zhuawan telah menyiapkan formasi besar lintasan langit di klan Devoring. Kalau tidak, jika banyak ahli dari kota darah Phoenix datang ke klan Devoring, klan Devoring tidak akan bertahan. Selama orang-orang Phoenix tidak menyerang dengan seluruh kekuatan mereka, Zhuawan yakin bahwa formasi besar lintasan langit milik klan pemakan tidak akan punya masalah. Sepuluh tarikan napas waktu berlalu dengan cepat. Feng Buming perlahan membuka matanya, melihat sekeliling. Ia berkata dengan dingin, kau memang pengecut. Mulai hari ini, aku, Feng Buming, mengumumkan bahwa klan Devoring akan dihapus dari domain surga desolate yang agung. Mendengar Feng Buming, semua orang menjadi gempar. Suku-suku asing di bawah panggung meremehkan Zhuawan. Dia telah mengundang Feng Buming untuk bertarung, tetapi sekarang, dia telah melarikan diri. Dia seorang pengecut tanpa prinsip. Mereka semua tahu bahwa Zhuawan terlalu menakutkan. Dapat dimengerti bahwa Zhuawan tidak punya nyali untuk keluar. Kau Feng Buming, kan? Saya ingin bertanya kepada Anda. Menurut Anda, siapakah Anda? Beraninya kau mengatakan bahwa kau ingin menghapus klan pemakan. Suara yang tenang dan acu tak acu perlahan datang dari sebuah restoran tidak jauh dari Bluetooth platform. Banyak tatapan mata tertuju ke arah itu. Banyak ras asing melihat sosok yang perlahan berdiri dari kursi di dekat jendela restoran. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.